selamat malam semuanya terima kasih teman-teman selamat bergabung di forum Gemar Baik Satu kita akan menonton beberapa kali Zoom berbicara teman-teman dan nantinya kita akan pastinya forum Gemar ini diciptakan untuk bisa menjadi wadah bagi teman-teman seluruh Indonesia untuk bisa menginspirasi satu sama lain sesuai dengan slogan kita yaitu bersama kita menginspirasi oke ini teman-teman saya secara pribadi ini Katika Rahmada selaku pengurus Gemar mencapai terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hatinya bergetar untuk bisa berada dalam lingkar kebaikan ini oke teman-teman cek kirim dulu di kolom chat semangat 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 kita kan baru memulai gitu ya Pak pas gitu dan ada Pak Dini juga nih yang semangat banget nih udah datang dan mau banget pembina kita sebagai anak muda oke teman-teman yuk cek di chat di kolom komentar gitu teman-teman berasal dari mana gitu terus langsung misalnya kayak sami bengkulu gitu terus bilang semangat-semangat oke kita juga mau yel-yel dulu kali ya Pak untuk pertama nih untuk kita semangat nih teman-teman kita ada yel-yel kalau misalkan kita bilang generasi mas berkarya teman-teman jawab bersama kita menginspirasi oke teman-teman teman-teman bisa on mic-nya nih sebentar jadi kalau misalkan nanti di kasar di kasar apa generasi mas berkarya teman-teman jawab bersama kita menginspirasi oke saya paham ya siap Pak oke generasi mas berkarya bersama kita menginspirasi oke kayaknya semangatnya masih kurang ya Pak apalagi ini pertemuan pertama jadi kita coba sekali lagi ya teman-teman generasi mas berkarya bersama kita menginspirasi oke terima kasih teman-teman semuanya baiklah teman-teman kalau misalkan memungkinkan untuk on-camp bisa mengenai buat on-camp biar kita bisa saling mengenal satu sama lain oke untuk selanjutnya kita akan menengarkan kata sambutan dari founder gemar yang di Bapak Denny Widi Yasebisi kepada Pak Denny dibersilakan terima kasih Kartika selamat malam teman-teman Pak Sugianto selamat malam saya bersyukur bahwa malam ini ya bisa berkumpul ya bersama teman-teman semua adalah kerinduan saya bahwa anak muda Indonesia bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini saya berharap saya mau cerita flashback dulu beberapa tahun yang lalu ya sekitar tiga tahun saya punya beban untuk anak muda Indonesia akhirnya melalui pergumulan terbentuklah yang namanya gemar generasi mas berkarya kemudian juga Tuhan mempertemukan saya juga dan Pak Sugianto yang sama-sama punya misi anak muda punya value yang sama terhadap anak muda akhirnya kita bersama-sama membangun gemar ini ya kemudian juga saya banyak bertemu dengan Pak Budi Kak Kartika dan teman-teman yang lain sehingga gemar ini boleh ada kenapa sih gemar ini dibentuk seperti yang seringkali kita dengar ya Indonesia sedang menuju Indonesia Emas 2045 itu sekitar 20 tahun yang akan datang nah di antara sekarang dan 2045 Indonesia Emas itu ada yang namanya bonus demografi dimana usia produktif itu lebih besar daripada usia yang non-produktif nah usia produktif ini termasuk anak-anak muda nah saya berharap anak-anak muda yang memasuki usia produktif bisa berkarya bisa berkontribusi dan bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik menjadi bangsa Indonesia yang maju sehingga Indonesia Emas itu bisa terwujud di tahun 2045 100 tahun kita merdeka nah bonus demografi ini harus kita manfaatkan itu nanti Pak Sugianto bisa banyak bercerita tentang bonus demografi bagaimana beliau sangat terbeban dengan bonus demografi ini ya nah saya berharap anak-anak muda ini bisa kita bersama-sama menginspirasi kita bisa berkarya karena masa depan Indonesia adalah di tangan kalian di tangan anak-anak muda Indonesia dan saya berharap melalui gemar generasi emas berkarya setidaknya kita bisa memberikan sumbangsi memberikan kontribusi bagi bangsa ini apapun yang kita lakukan lakukan dengan benar apapun yang kita kerjakan kerjakan dengan benar sehingga bangsa Indonesia ini dapat berubah menjadi bangsa yang maju ya nah anak muda mempunyai impian yang besar silahkan kalian bermimpi yang besar kalian yang bagus yang hebat silahkan karena mimpi itu gratis tapi dalam mimpi yang gratis ada harga yang harus dibayar untuk mewujudkan mimpi itu kita bersama-sama di sini saling sharing saling menguatkan saling belajar walaupun usia mungkin saya lebih tua tapi saya juga banyak belajar terhadap anak-anak muda saya banyak belajar dari Kartika dari Kak Budi dari semua anak muda saya juga belajar kita sama-sama belajar untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik itu aja harapan saya bahwa melalui gemar ini generasi mas berkarya kalian anak-anak muda akan menjadi anak-anak muda yang tangguh dan hebat kalian mengisi masa muda kalian dengan hal-hal yang luar biasa hal-hal yang membanggakan jangan sampai masa muda itu yang hanya satu kali kita lewati berlalu dengan sia-sia tapi kita mau mengisi masa muda ini dengan sesuatu yang luar biasa untuk siapa? untuk bangsa Indonesia dimana kita tinggal gemar ini terdiri dari berbagai macam agama ras suku kita berbeda-beda tapi kita satu-satu bineka tunggal ika di dalam Indonesia itu aja Kak Kartika sambutan dari saya saya berharap forum ini akan terus berlanjut bersama teman-teman pengurus dari gemar Kak Budi Kak Kartika Benny Kak Angel dan yang lain-lain bahwa suatu saat kita akan melihat anak-anak muda dari gemar ini jadi pemimpin bangsa Indonesia terima kasih Kak Kartika amin amin ya guys karena kita kan anak muda nih ceritanya kan kita bakalan jadi pemimpin nih apalagi kita akan memasuki bonus demografi terima kasih Pak Denny atas kata sambutannya tadi Pak Denny itu bilang sama-sama ada kalau misalnya kita ada mimpi mimpi itu gratis tapi harus ada harga yang harus kita bayar nah mungkin salah satunya adalah untuk bisa meningkatkan value kita berkumpul dalam kegiatan-kegiatan positif dan berkontribusi untuk berbagai macam anak muda Indonesia mulai dari Sabang sampai Marokya dan mungkin ini salah satu caranya untuk meningkatkan value kita oke selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pembina kita yang ini Pak Segianto kan kepada Pak Segianto dipersilakan oke sambutan atau materi atau langsung seri sambutan dulu Pak kalau sambutan aku malah gini ya ini ini senang banget loh sayangnya cuma satu aku banyak belum kenal nih wajah-wajahnya wajah-wajahnya itu kalau lihat dari sini Tika beberapa wajah ya itu menunjukkan masa depan yang anti-madesu jadi gak ada masa depan suram itu karena hari ini kita juga ini aku khusus pakai bajunya kan ini kalau teman-teman baca ada tenang pelanjutan tenang itu apa nah turun lagi senang tapi senang apa kira-kira apa itu senang menang ya nanti satu aja titik aku bawa ini ya ini satu bukuku yang tenang senang menang satu sambutan tuh teman-teman yang bergabung di sini selamat karena tidak mudah untuk menyatukan hati menyatukan sebuah niat dan sadar bahwa Indonesia butuh kalian ya kenapa ini penting banget ya tenang senang menang ini terkait dengan generasi mas berkarya ya ada kaitannya dengan penyakit anak muda zaman notik ya jadi kenapa saya ada tenang senang menang ini kalau dilihat ini musuhnya ini bisa kebaca gak ini bingung bosan bangkrut ya jadi kalau kita gak tenang kita bingung menentukan masa depan ya habis bingung kalau kita udah bingung akhirnya kerja apapun jadi bosan kalau udah bosan mana bisa kita senang ya akhirnya kita gak kerasa bahwa kita itu gak akan menang kita bangkrut ya nah inilah kita berjuangan sama-sama jadi aku itu aja ya nanti kita akan ngobrol lebih jauh dan malam ini bukan malam acaranya saya sama Pak Deni gitu ya atau pengurus ini acara kita bersama lu harus ingat ya jadi lebih asik kalau kita ngobrol santai cuma nanti ada beberapa ya sedikit materi aja untuk pembuka ya oke oke siap terima kasih Pak Segento nah teman-teman tadi tenang senang gak menang ini awalnya udah udah keren banget ya teman-teman tapi sebelum ke Pak Segento jadi kita akan menjelaskan juga nih kepada teman-teman untuk timeline kegiatan kita ya jadi aku izin share dulu ya izin dulu Pak Segento dan Pak Deni untuk dikambil sebentar untuk penjelasan mengenai kegiatan sesiranya udah kelihatan belum ya sudah oke 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 nih teman-teman disini kan kita ada ini ya let's join forum gemar nah ayo bergembun nih ke forum gemar nah gemar itu apa sih teman-teman sebelum kita ngomongin forum gemar nih ya gemar atau generasi mas perkarya beberapa komunitas anak muda yang dijadikan dengan sebuah misi untuk membuat anak muda bisa saling menginspirasi dan memanfaatkan usia produktif dengan sebaik mungkin juga mempersiapkan generasi peduli pun stepografi diharapkan nantinya generasi mas berkarya dapat menjadikan anak muda memiliki jiwa yang tangguh kreatif inovatif dan berempati tinggi untuk pekat terhadap lingkungan sekitar sehingga generasi ini nantinya siap untuk menjadi pemimpin bangsa yang bijak dan membuat strategi perubahan dan bisa memberikan dampak dalam kemajuan bangsa Indonesia intinya adalah gempa ini dibentuk supaya menjadi wadah untuk menjadikan anak Indonesia lebih siap menuju fase pondus stepografi nah founder kita adalah Bapak Deniwi di SCBC nih teman-teman jadi founder kita ada Bapak Deniwi di SCBC Bapak Deniwi itu punya beberapa background diantaranya itu adalah Direktur PT Dibar Jaya Indonesia Ketua Komisi DPD Jakarta Wakil Ketua Umum Perjasi Bantan nih teman-teman yang bisa catur sering bisa banget di-sharing sama Pak Deni kemudian penulis 13 buku motivator kemudian ada peminat kita ada Bapak Segeantan selalu master coach dan your career developer jadi teman-teman yang mau share tentang karir ataupun teman-teman yang merasa salah jurusan atau lagi mau pilih jurusan bisa banget sharing nanti sama Pak Segeantan terus forum geber itu apa sih Kak dan forum geber itu dibentuk dengan tujuan agar bisa menjadi wadah bagi anak buddha Indonesia agar terhubung satu sama lain tanpa termatas duang jarak dewa itu untuk menyuarakan rasa melahirkan karya dan melatih keterampilan guna bersama kita menginspirasi oke kita itu mau kita biasanya nih ya teman-teman gemar itu cuma ada nih biasanya tahun berapa tahun gemar itu ada di Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung atau lebih luasnya itu juga boleh tabet doang nih ya Pak pada ini Pak Segeantan akhirnya pada tahun 2024 eh 2023 itu kita mulai pusukan ke desa Majelaya kemudian tahun 2024 kita mulai ke Lampung makanya kita kepengen banget bisa menghubungkan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk bisa menginspirasi satu sama lain kemudian mendapatkan edukasi juga jadi itulah alasan kenapa kita membentuk forum gemar ini nah visi forum gemar itu membentuk anak muda peduli bonus demografi jadi kita emang selalu mendekankan bahwa kita tuh benar-benar peduli sama bonus demografi makanya kita membentuk banyak hal kegiatan anak muda supaya anak muda pada zaman sekarang ini bisa berempati lebih tinggi dan mempersiapkan dirinya secara lebih maksimal nah misinya apa saja yang pertama membuat forum restriksi melalui whatsapp group sudah kita lakukan ya teman-teman kemudian memberikan pelatihan ke tampilan anak bangsa melalui beberapa sesi nah ini salah satunya yang sudah kita lakukan juga pada sesi pertama zoom learning kemudian yang tiga adalah berkolaborasi menyebaran kebaikan dengan program bersama kita terima inspirasi nah ini nantinya yang akan saya kejelasan kepada teman-teman di grup forum gemar itu teman-teman jangan jangan kaku jadi kita semuanya adalah keluarga jadi teman-teman yang mau sharing mau bertanya mau konsul bisa banget di grup itu karena kita emang setudahnya supaya kita bisa berdiskusi satu sama lain teman-teman juga kalau misalnya ada share lomba itu juga boleh share beasiswa share loker dan lain sebagainya juga diperbolehkan selagi hal-hal yang di share adalah yang positif teman-teman nah kemudian tadi untuk menyebutkan salah satu misi yang ketiga tadi dari forum gemar itu ada jumat berkarya dan sabtu belajar nih ya teman-teman nah jumat berkarya itu apa sih jumat berkarya itu adalah kita mencoba untuk share nih teman-teman yang sudah bergabung di forum gemar ini untuk membuat karya bebas karyanya apa saja apapun itu yang penting positif dan menginspirasi orang bisa itu post of the day atau mungkin video a day in my life atau mungkin kegiatan yang pernah teman-teman lakukan kemudian teman-teman bikin atau share ke instagram teman-teman nah itu bebas teman-teman yang penting setiap hari jumat itu kita berkarya dan menginspirasi nanti teman-teman tinggal share linknya ke grup kita jadi khusus untuk jumat kita akan fokus ke jumat karya kemudian sabtu belajar ini kegiatannya adalah kita melakukan zoom learning ya teman-teman jadi seperti ini salah satunya adalah zoom learning pertama ini hal ini untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dari teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman selama ketika ada nyampaiin kalau misalkan mau bertanya itu boleh banget nah ini timeline-nya ya teman-teman kan 10 sampai 16 Mei saya secara pribadi sudah mau follow up sebuah persetanya yang sudah mengisi google form gitu ya teman-teman kemudian 16 Mei itu terakhir saya sudah masukkan teman-teman ke whatsapp group kita 17 Mei semalam kita udah saling sapa ya di grup rame banget nih Pak Segianto Pak Dini dan teman-teman semuanya kita-kita udah saling sapa nih di grup nah di pertama sekarang ini 18 Mei kita zoom learning pertama dengan topik perkenalan dan pembahasan mengenai visi misi dan tujuh forum gemar untuk membentuk anak muda peduli bonus demografi nantinya di setiap hari Sabtu kita akan mengadakan zoom learning selanjutnya mulai dari pemahaman karakter pemetaan potensi sendiri public speaking dan personal branding entrepreneur dan diskusi kebaikan serta penutup acara forum gemar page kalau jumat berkaya ini nanti setiap jumat dimulai dari tanggal 24 Mei sampai dengan 14 Juni 2024 nanti teman-teman bisa share apapun konten yang sesuai dengan karya teman-teman potensi teman-teman apapun itu selagi itu positif dan menginspirasi nantinya teman-teman bisa gunakan hashtag generasi emas berkaya dan hashtag bersama kita menginspirasi dan tag akun gemar ya teman-teman supaya kita bisa tahu nih gimana karya teman-teman dan bisa kita share terus benefitnya apa nih teman-teman benefitnya banyak banget ya pertama relasi yang luas karena kita kan udah dari sampai sampai meroke nih ngubungi teman-teman apa lagi kalau Pak Deni kan mau ke Sulawesi juga dia mau ngajak teman-teman di Sulawesi buat bergabung juga kemudian konsultasi dengan ekspert kita bisa konsultasi dengan Pak Selianto konsultasi sama Pak Deni kemudian nanti kalau miska ada teman-teman yang senang banget kita sosial bisa konsultasi sama Kak Budi terus teman-teman juga yang suka seni suka atlet itu nanti kita bisa arahkan ke teman-teman gemar yang sudah menjadi atlet dan lain sebagainya kemudian nanti kita akan memberikan teman-teman S-sertifikat pada akhir acara dan berada dalam lingkar kebaikan karena kita akan mengajak teman-teman dalam program-program kebaikan gemar nah gemar itu udah ngelakuin kegiatan apa aja sih teman-teman banyak banget ya teman-teman ini beberapa teman-teman gemar kita yang sudah menulis buku ya ada ini kegiatan yang pertama itu kita ada gathering nih ingat banget ini pada tanggal 4 sampai 6 Juni 2022 itu pertama kali kita dipertemukan sama Pak Deni banyak banget dari Bandung dari Bengkulu itu benar-benar kalau teman-teman melihat di channel YouTube-nya Pak Deni itu benar-benar kita terharu banget dari kita dipertemukan di sini kemudian kita dilatih untuk menulis kemudian kita peluncuran buku di FCC Studio kemudian kita gathering juga tentara kemudian kita melakukan gathering dua ya bersama Pak Segianto ini ada kogoi juga ini bagian seni nanti teman-teman yang suka seni juga bisa kita arahkan itu kenapa kita senang dan kepengen banget teman-teman di sini walaupun teman-teman punya potensi yang berbeda-beda tapi kita punya wadah untuk bisa menjadikan konsultasi atau mentor bagi teman-teman ini beberapa kegiatan kita kita juga aktif di berbagai kegiatan literasi ini kita ke Jogja waktu itu terus juga ada kita berda buku berjalan-terasi kemudian kemudian kita berbagai kemudian kita penasihat dari gemar sendiri kemudian kita pernah ke pantai asuhan kemudian kita ada kegiatan literasi kembali di Ibu Bumi kemudian kita ada kegiatan di Bandung untuk memberikan berbagai kasih ke 100 anak FPC atau Preskid Care di The Botolica Mall nah ini nih yang seru nih teman-teman coba nih teman-teman klik dong di kolom chat ada ada gak yang udah punya buku gemar atau yang tahu nih sama program gemar nih teman-teman ini program kita nih ya teman-teman jadi ada buku nih buku gemar pada tahun 2022 jadi emang ini program sosialnya Pak Dedy gitu ya teman-teman kita disuruh nulis buku nih awalnya kita disuruh podcast abis podcast ini kita bikin buku biar bisa menginspirasi lebih banyak teman-teman seluruh Indonesia karena bukunya disebarkan di seluruh literasi tempat literasi Indonesia ya teman-teman kemudian buku gemar ini tujuannya juga untuk kegiatan hal-hal berkaitan dengan edukasi sosialisasi dan hal-hal yang baik karena gemar berkolaborasi nih sama benibay.com jadi walaupun gemar waktu itu masih ini ya teman-teman sekarang sudah berganti seperti yang ada di PDF ini kita kita melakukan program sosial nih benibay.com bersama benibay.com untuk kegiatan menyalurkan seluruh hasil penjualan buku ini untuk pendidikan seluruh anak Indonesia yang kurang mampu seluruh hasil penjualannya teman-teman jadi kita belajar nulis belajar untuk merakaian tulisan kemudian kita menjual buku kita untuk kegiatan pendidikan anak orang mampu itu udah dari awal aja gemar tuh udah emang membentuk anak-anak muda bisa lebih peduli sama-sesama nah siapa aja sih untuk buku yang pertama ini ada 15 orang ya teman-teman ada Kak Angelina sebagai pendahara sekarang terus ada Brandon ada Kak Budi Kak Daniel Kak Goy Kak Putu Johan Kak Kirana Kak Misera Gina Kak Saskia Siti Mas Fiat terus ada Nesha Nesha ini malah ada SMP jadi kita emang bener-bener mau banget teman-teman dari SMP dari SMP lulus kuliah dan sebagainya yang mau dididik yang mau menginspirasi kita bener-bener menjadi wadah untuk teman-teman ini waktu kita peluncuran buku nih ada kue buku gemar juga terus ada gemar buku-bukunya terus juga ini ditayangkan juga secara live di Youtubenya Bapak Dany WDSG oke kita udah dua kali nih teman-teman karena kita ada program selain kita ada sebenarnya program gemar itu banyak banget tapi gak bisa dicantumkan di sini semuanya teman-teman bisa sampai malam banget kita selesai mau jelas ini doang oke teman-teman bisa kepoin di Instagramnya adgerasi mas berkaya dan channel YouTube-nya Bapak Dany WDSG tapi ini salah satu program besarnya gemar pada tahun 2022 ini gemar melakukan peluncuran buku ya teman-teman karena pada ini awalnya mengambil 15 anak muda untuk membuat buku gitu ya teman-teman tahun 2022 itu peluncuran buku kemudian pada tahun 2023 kita ingin berdampak secara lebih lewas nih kita ajak teman-teman di daerah Jabodetabek kemudian Bandung juga untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan seminar generasi maestro berkarya peduli bonus demografi ini kita undang banyak sekali teman-teman para ekspert yang di bidang bonus demografi dan peduli dengan anak muda untuk bisa sharing disini nih nah sekarang pertanyaannya tahun 2024 kita bakalan ngadain apa ya teman-teman gimana nih penasaran gak 2024 kita bakal ngapain coba nih teman-teman bisa bisa ini bisa share dong bisa tebak kira-kira tahun 2024 kita mau ngapain ada yang mau nebak gak lomba kah kita pernah ada yang ada yang kita pernah di dalam balesani di Jakarta waktu itu kegiatan sedih jadi banyak banget kegiatan-kegiatan gembar sebenarnya teman-teman bisa lihat nih siapa nih yang mau nebak kira-kira di tahun 2024 kita mau ngadain apa nih teman-teman pastinya mau lomba faral juga faral kenapa faral mau lomba faral oke kita mau ngajak teman-teman kita 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 kepengen banget ya teman-teman jadi kita mau ngajak teman-teman buat ayo menjadi keluarga dari gemar yang tadinya kita berkontribusi untuk 15 anak muda supaya bisa menginspirasi satu Indonesia kemudian kita pada tahun 2023 di program kedua kita mencoba jauh lebih luas berdampak mulai dari Jabodetabek kemudian saat ini kita ingin sekali bisa berkontribusi jauh lebih luas lagi nih buat ajak teman-teman satu Indonesia dari Sampai sampai Merauke buat bisa jadi keluarga gemar untuk bersama kita menginspirasi jadi program kita selanjutnya adalah buku gemar part 2 buat ngajak semua teman-teman yang sudah bergabung di forum gemar part 1 ini untuk bisa bikin buku bareng-bareng tapi nantinya pastinya teman-teman yang tulisannya dicantumkan adalah teman-teman yang bertahan sampai akhir di kegiatan positif ini dan teman-teman yang menyerahkan hasil tulisannya ke mentor tulisan kita nanti mentor kita nanti kita akan ada mentor tulisan juga ini adalah proyek ke tiganya gemar supaya teman-teman yang bergabung di sini bisa ikutan juga buat bikin buku inspirasi dan teman-teman bisa menginspirasi bukan untuk diri sendiri kemudian teman-teman bisa menginspirasi teman-teman di daerahnya juga gitu dari buku-buku ini oke itu adalah penjelasan dari Ika teman-teman tertarik gak buat gabung ke proyek ke tiganya gemar oke untuk sebelum kita masuk ke sesinya Pak Skianto kita buka sesi dulu sama teman-teman yang udah bergabung di sini ada yang mau on mic atau bertanya boleh banget ada gak nih yang mau bertanya atau on mic tertarik tertarik gitu wah kata Sami nih Pak gas kan mbak oke nanti kita mau ajak teman-teman juga dari Sulawesi dan teman-teman yang lainnya yang baru mau bergabung itu untuk bisa menulis juga ada yang mau bertanya sebatas ini teman-teman berkaitan dengan timeline kita ataupun program selanjutnya untuk gemar aku mau nanya boleh Kak Ulfa kalau mau on mic atau ya aku mau nanya Kak Sika on buku terus kita belum ada pengalaman cara nulis buku yang baik itu kita diajarin dulu atau gimana ya oke Kak Ulfa pastinya kita akan ajarin dulu Kak Ulfa karena gemar sendiripun di buku yang pertama itu kita juga diajarin karena gak semua karena yang buku pertama itu istilahnya banyak banget ada yang seni ada yang atlet jadi emang bukan penulis tapi kita mencoba untuk bisa bikin buku menginspirasi satu sama lain melalui buku nah nanti teman-teman disini buat tak buat kegiatan gimana cara mekanisme bikin bukunya nanti temanya seperti apa nanti kita akan sampaikan lagi kepada teman-teman yang pasti untuk forum gemar batch satu ini nanti kita akan berikan lima kali edukasi dulu nih teman-teman supaya kita bisa lihat di semangatnya teman-teman gimana nanti teman-teman bisa mulai nanti kalau misalnya yang KPK post buku gemar bisa cek channel youtube-nya Pak Denny nanti peluncurannya seperti apa itu udah udah kebayang sih makanya kita mau ngajak teman-teman jauh lebih luas supaya banyak nih kita bisa menampung karya banyak anak muda Indonesia dari Sabang sampai Waragang ya kayak gitu kalau Pak kalau Pak udah iya sama ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman buat satu orang lagi sebelum kita masuk ke sesinya Pak Sugianto dari Kepadilan yang terpari sekali untuk belajar menulis buku siap nanti kita bisa menginspirasi melalui buku itu ya oke nih kalau misalkan teman-teman belum ada pertanyaan ataupun belum ada yang mau disampaikan kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya di Pak Sugianto Pada Pak Sugianto dipersilakan Pak oke Tika oke karena ini teman-teman kita sesi kita bersama ya apalagi perteman-pertama ya Tik ya jadi tentunya nanti sambil ngobrol-ngobrol santai aja jadi aku lebih banyak nanti men-challenge teman-teman dengan apa sih sebenarnya kenapa kita perlu ngobrol perlu ketemu ya yang hebat tuh gini loh Tik ini kan malam apa ya ini malam minggu ya malam minggu nih Pak malam minggu berarti yang bisa gabung disini berarti dia masih jomblo semua jangan-jangan lagi gak telponin sama pacarnya ya LDR Pak LDR ya aku kemarin senang ya udah ketemu sama Farel ya lewat lewat Instagram ya salam lebih langsung lihat ketemu Farel gimana kabarmu Rael Alhamdulillah Alhamdulillah baik Pak ya kemarin juga sama satu lagi Abi nah Abi gak gak join mungkin hari ini ya gak kelihatan ya tapi yang lain semoga kita bisa saling connect juga ya karena gemar ini adalah untuk kita bersama saya cerita dulu satu hal itu di dalam proses kehidupan itu siapa yang percaya bahwa itu gak ada yang kebetulan siapa yang percaya boleh res tangannya ya gak ada yang kebetulan ya saya ditemukan dengan Pak Denny itu sebenarnya udah agak lama ya Pak Denny ya udah lama kita ketemu sekitar tahun ingat saya sekitar tahun 2012-2013 jadi lebih dari 10 tahun kemudian kita lebih ditemukan lagi itu ya tetapi yang unik dulu ya saya tuh punya sebuah mimpi bahwa anak-anak muda itu harus jadi generasi maestro makanya kenapa di dalam buku-buku saya saya tulis namanya itu gemah jadi kepanyakan generasi maestro nah ternyata waktu ketemu Pak Denny Pak Denny ini sudah punya komunitas gemar katanya dan gemar sama gemar saya pikir kenapa saya harus berpikir untuk membesarkan gemar kalau sudah ada gemar yang ada berarti kan gini saya punya gemar tapi gemarnya mungkin kurang rajin kalau gemar kan gemar yang rajin jadi yaudah akhirnya yuk kita bangun sama-sama karena di dalam kehidupan kita itu yang menarik kalau kita punya yang namanya itu collaboration jadi bukan membawa bendera sendiri atau apa ya semua setidup oke aku mau sharing dulu tapi sebelum sharing gini Sika aku paling gak bisa tuh ketemu kalau lihat tuh kayak lihat wajah-wajah ternyata palsu semua jangan-jangan AI semua ini bener hidup atau enggak gantian dong on camera dulu kenalan singkat kenalan singkat singkat aja minimum gini dari mana hobinya apa gitu ya sama statusnya apa statusnya tapi bukan ngomongin status jumlah dan lain-lain oke kamu yang jadi fasilitator dulu dah ngurutin dulu kan jumlahnya gak banyak jadi singkat aja sambil on camera biar kita kenal satu sama lain oke nih teman-teman jadi kita perkedal dulu ya teman-teman yuk teman-teman on camera nih tadi ada yang baru maksud ada yang keluar nih kayak dari yang pertama dulu kalau misalkan Tika nih gitu kan kita kan Tika itu karena dikerah udah enak misalnya dipanggil Tika nih asalnya tuh dari Bungkulu tapi keturunannya Minang tapi merantani Jakarta oke oke jadi campur-campur ya teman-teman dan kalau misalkan sekarang kan kebetulan udah lulus kuliah udah sekarang lagi oke oke mungkin selanjutnya kita kenal lagi sama Farel oke Farel Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb izin Pak apa kedengaran dengar-dengar dengar jelas kok dengar Pak Alhamdulillah sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Jan Haji dari Bungkulu Selatan tepatnya di Kota Maanak Pak status kalau status saya tuh masih camabah Pak calon mahasiswa baru oke belum tau dimana sudah tau jurusannya apa jurusannya apa mau ngambil apa insyaallah mau ke tes kedinasan dulu Pak kedinasan oke kalau untuk hobi sendiri itu Farel sering bersepeda dan ala raga seperti jogging untuk membantu fisik juga Pak ya padahal kamu kan punya prestasi ya kalau aku lihat di instagram kamu boleh dong ceritain ke teman-teman boleh boleh Pak prestasi Farel sendiri itu yang kemarin itu ada Duta Gendre dapat di kabupaten itu juara tiga putra Alhamdulillah kemarin berkan juga dengan Tiara Hanisa Putri dari SMA Negeri 1 Mungkulu Selatan Pak Alhamdulillah prosesnya sangat cukup melulahkan untuk mendapatkan prestasi itu Pak oke Gendre itu apa Gendre itu apa Duta Gendre itu Gendre itu generasi berencana Pak jadi Duta generasi berencana itu sebagai role model di BKKBN tersendiri Pak mantap ya mantap ya sip seputangan dong untuk Farel ya makasih Pak salam untuk Bengkulu ya ya Pak ini banyak banyak anak Bengkulu sih Pak oke oke luar biasa oh minggu depan kayaknya banyak resoluizing ya abis minggu depan tadi saya datang yang bonek nanti ya yang bonek yang suruh boyo oke selanjutnya nih kita sapa dong ada para Mita Lestari halo Mita Mita boleh dalam Admi halo Kak oke Mita panggilannya ya ya Mita oke kenalkan nama saya para Mita Lestari kalian bisa manggil saya Mita saya bersama dari Bengkulu Selatan tepatnya di kota mana sama kayak Pak Farah dan Haji tadi status untuk sekarang itu siswa hanya siswa SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan kelas berapa kamu kelas 11 Pak 11 ya oke ya saya biasanya hobi saya itu menyanyi Pak lembar lagi boleh kita nyanyi Pak Denny lain kali kita buat rekaman jadi bukan hanya buku ya Pak nanti rekaman album gemar nanti kita buat Mars nih tapi ada satu challenge Pak Denny kalau tadi yang belum biasanya nulis kan ditanya kan ada yang ngajarin gak akhirnya semua bisa nulis kan ya nah yang belum bisa nyanyi nanti juga sama ngajarin supaya nanti ikut nyanyi semua gitu ya ini suaranya kita nyanyi kita nyanyi kita nyanyi kita nyanyi kita nyanyi api baru ini Pak api lapu udah ngetaknya Oke Mita udah tau mau kemana Mita kamu di kelas 11 ada rencana mau kemana udah tau ya udah tau Pak insya Allah mau ngapain apa ke depan ke depannya ke depannya Mita mau ambil pendidikan matematika Pak oh keren keren seru ya nah ini nanti nanti Tika kita buat kayak semacam database gitu ya Pak Deni ya jadi supaya semua teman akan tau hobinya arahnya mau kemana siapa tau nanti dari sana bisa ada connecting untuk masa depan ya oke seru-seru oke apalagi siapa selanjutnya kita siapa dulu nih ada Tami halo Tami ya Tami halo Mbak izin Bapak teman-teman semuanya kenalkan nama saya Muhammad Sami Artan biar saya dipanggil Sami sekarang umur Sami 18 tahun dan telah lurus di SMA 1 Mungkul Selatan seperti kata Mbak Dika di awal tadi Alhamdulillah Sami diterima jalur undangan di Universitas Indonesia di jurusan terapi okupasi untuk hobi Sami sendiri Pak jurusan apa Sam terapi okupasi itu kayak gimana terapi okupasi itu nanti untuk ini Pak untuk terapi orang-orang stroke orang-orang disabilitas rekam edik oh keren banget kamu memang memang menyukai bidang itu enggak Pak ok jujur kesasar jujur ngambil kesasar namanya webnya asar selalu ngambil jurusan ini karena memang di awal Sami itu di SMA di IPA mau gak mau harus ngambil jurusan di IPA juga kalau Sami di IPES kemarin itu mungkin ngambil ilmu politik oke gitu ya oke seru-seru dah ya nanti kita lanjutnya ya hobinya hobi Sami itu kalau secara pesifik itu Pak berbicara sebenarnya Pak coba berbicara aja oke nanti terapi sambil berbicara kamu ya ya kebetulan jurusan ini berbicara juga Pak jadinya kesehatan sambil berbicara sekalian menyalurkan hobi dan untuk pengalaman juga alhamdulillah juga Sami pernah bekerja sama dengan remaja seluruh Indonesia untuk menerbarkan buku juga Pak ya itu muda-mudi bercerita salah satu penerusnya adalah Sami juga Pak jadi bisa nanti Pak bisa nanti Pak keren-keren hebat ya ini baru tiga orang aja udah makin bergetar ini ya dunia nusantara harus makin bergetar nih dengan persahasi anak muda nanti ke depannya nih oke selanjutnya terima kasih Sami maksudnya setiap anak muda punya jalannya masing-masing dan ceritanya masing-masing nih ya oke selanjutnya kita akan menyapa Pak Dila Uni Uni Padila ini dari Pandang Pak oke mulai ambit halo Assalamualaikum semuanya halo Pak Dila ya ya kenalin nama saya Pak Dila dari Pariaman Sulawada Barat saya lulusan baru lulus kuliah oke jurusannya jurusannya manajemen manajemen oke kuliahnya dimana di Padang kuliahnya di Pariaman oh oke oke obi nya apa nih Dila obi nya nyanyi sama sudah sama ini obi nyanyi aja sama Nita udah digabungin udah jadi duo udah ya dua Dila Nita udah oke 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 saya akan menyapa Pak Trisurani ya halo Iyi halo Tika oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Sudian Tetan dan Pak Deni kok kita dipanggil Pak ya jadi tua ya ini artinya mengelaguin umur atau tidak atau bohongan ya tapi aku gak mau gak mau selalu gak pernah mau mengukur umur berapa ya oke jadi sama-sama kita bro and sis ya oke gimana lanjut lagi baik saya press graduate dari jurusan teknologi pangan Institut Pertanian Bogor di tahun 2023 kemarin sudah bulan September kemarin udah sempat kerja di bulan November sampai Maret terus sekarang lagi berhenti dengan usaha bisnis makanan sendiri oh oke nyambung dong sama kuliah kamu nyambung dong ya ada nyambung ya ya oke makannya boleh tau bisnis makanannya apa bisnis makanannya kayak krecando sandwich buah seperti itu dessert Pak oke Tika udah tau ya kalau kita gak ada acara event-event yang deket gitu boleh subscribe-nya dari dari anggota forum kemarin oke kita bisa coba nanti kita coba terima kasih berarti posisi domicili di mana domicili di mana di Bogor Cilengsi Cilengsi oke kalau di Bogor aku pernah ke IPB sih dua kali aku dulu sharing di IPB tapi IPB di Dramaga Dramaga Dulu mainnya Citerap kalau seringnya oh iya Citerap deketnya ke Dramaga Dramaga ya salam tuh Bogor yang selalu sudah gak hujan lagi sekarang ya kalau dulu kan kau tau hujan ya musim panas Pak sekarang jadi panas panas oke 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 makasih selanjutnya kita siapa nih Fadia Charlie Gisela halo Fadia halo kak terima kasih sebelumnya kak pertama nama aku Fadia Charlie Gisela biasa dipanggil Cheryl aku umur 15 tahun atau kelas 3 SMP mantep mantep Cheryl kamu tuh menginspirasi kita loh energi kamu itu wah ini energi anak muda yang keren gitu ya jadi ibaratnya itu punya nyala ya tidak khawatir dengan bagaimana tantangan dunia ke depan gitu ya SMP kamu kenapa bisa nyasar masuk gemar bukannya gemar itu ada pada susi hatika oh enggak ya enggak ya enggak ya ya gimana kita masih muda kok Pak iya jadi gimana ceritanya kok bisa tau gemar gimana ini pertama itu masuk grup genre epic sepengkulu kan nah terus follow-followan IG sama anak-anak grup itu terus di salah satu SGS story Instagram anak pikir itu ada ini info tentang apa nih info tentang gemar oke ya tadi kamu hobinya apa hobi aku menari sama membaca buku oke bukunya genre apa genre apa genre novel novel ya novel kan banyak novel 8 semua sih Kak semua Pak dibaca jadi yang model Dilan sampai science fiction itu semua oke sip terima kasih Pak ya sama-sama salam BTV Charlie dari SMP mana kemarin SMP 1 kepayang oke wah dari kepayang ini jauh ini soalnya dikirim kulu selatan jauh itu ya jauh lumayan tapi jauh di mata dekat di hati aku sangat salut sama Cheryl ya teman-teman juga ya jadi teman-teman disini kan sangat muda ya termasuk yang baru lulus kuliah pun atau yang baru kerja Radhi juga kemudian kan muda ya kitanya yang bicara aja masih ngerasa muda kok ya apalagi kalian gitu ya ya Cheryl itu namanya curi stat jadi kita kita harus menyiapkan masa depan itu gak peduli umur kita berapa Radhi Serli 15 tahun dia udah berpikir masa depan ngomong dari sekarang bahkan mungkin nanti bisa ajak teman-teman yang lain ya mungkin jamannya sekarang belum tentu semua orang masih peduli untuk kayak gini oh masih lama masih lama tapi ini udah menunjukkan bahwa kita itu waktu itu cepat berlalu ya keren nih cipa cipa bisa diajak teman-teman yang lain nanti iya Serli Serli aku tadi aku terima Serli 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 makanya tadi kan Dika coba cek lagi sebelum jam 8 Google form yang dari Gemma kok bingung siapa ya Serli anak gendre BS atau bukan itu dari Kepayang Pak ajakin dong teman-teman Kepayangnya luar biasa nih udah di share kak oke siap makasih ya oke selanjutnya kita akan menyiap menyiapkan nih Dafa halo Dafa Dafa nih baru lulus SMP juga deh Pak oke Dafa pak sekalian iya wajahnya on camera Dafa ya Dafa Dafa kok belum muncul ya disini Pak on ya iya oke silahkan Dafa mohon izin perkenalan Pak terkenalkan nama saya Dafa Atis biasa dipanggil Dafa umur Dafa 15 tahun wajah di SMP negeri 10 bungkulu selatan tepatnya kelas 9 mantap kamu udah yakin mau masuk mananya kan kalau untuk SMU atau SMK gitu udah yakin ya udah mau ngambil apa di SMK atau SMU ngambil di SMA Pak oke oke jadi itu belum ada penjurusan ya kalau SMH ya iya 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 siapa hobinya kalau hobi Dafa sendiri itu bernyanyi tapi lebih ke kedaerahan ya kedaerahan ya oke sementara baru 3 orang yang nyanyi 3 vokalis kita ya Pak ada 3 vokalis nanti kalau zaman saya dulu mungkin kalian gak kenal ada 1 cowok 2 wanita oke oke lanjut Pak ya selamat kenal ya oke sih ya makasih ya Dafa ini semangat dulu nih bisa share juga ke teman-temannya oke selanjutnya kita akan menyiap di ada Anissa halo Anissa ini dari Daru nih Daru Tangerang halo Kak Tika terima kasih Kak Tika sebelumnya selamat kenal Pak Deni Pak Teganto dan teman-teman semuanya terkenalkan saya Anissa kesibukan saya hari ini cuma kerja-kuliah kerja-kuliah saya kerja sebagai konten creator marketing Pak di sebuah perumahan perperti oke oke keren ya kuliah saya jurusan ilmu komunikasi nih Pak makanya saya nyabung dong ya makanya saya juga minat nih masuk kegemar karena kebetulan saya tertarik untuk ke sosial gitu cuma kadang saya takut gitu karena belum terbiasa makanya mencoba untuk membiasakan diri disini oke sebenarnya saya asal Depok Kak oh Depok asal Depok ke Tangerang ya gak jauh-jauh banget lah ya kira itu warna Jawa oh saya asli Jakarta wow Jakarta Depok Tangerangnya mana yang bener KTP kamu KTP mana Bancong atau mana KTP Jakarta Pak Jakarta Depok tapi lebih sering Tangerang oke ya di Tangerang deket saya saya di BSD Tangerang juga iya Pak betul boleh Pak kalau kita ketemu ya iya Pak Denny juga deket oke oke iya buat bikin konten Pak oke oke terima kasih hobinya kamu apa hobinya konten kreator juga hobinya hobinya saya lebih ke nonton nanti sih Pak nonton film nonton apa film iya apa film apa Indonesia sekarang penuh dengan film horror semua itu saya justru suka walaupun saya penafas oh gitu oh gara-gara ada yang suka horror makanya seperti kamu filmnya horror semua betul tapi bukan seru Pak horror jelek semua ya ada yang bagus juga yang punya oke terima kasih ya oke terima kasih ya Nisa wah ini ceria banget Nisa dasyat sekali dasyat semua semua dasyat hari ini ya oke kita kita selanjutnya selamat di Kak Ulva halo Kak Ulva Kak Ulva ini tadi yang bicara belum on camera ini aku ingat iya sekarang harus on camera iya tadi yang tanya tentang penulisan iya aku ingat halo malam Pak Sugianto halo malam malam Pak iya malam Pak Sugianto Pak Denny dan saya tak suka maaf ya suaranya agak beradu soalnya aku sambil kuliah kuliah online oh kuliah online oke iya jadi aku dua zoom oke kamu tinggal di mana tinggal di Jakarta oke aku di Jakarta Timur turunan Jawa Jakarta terus pernah rantau juga dulu kerja di sekarang di Kabel Farma wah deket sama area yang saya beberapa kalian di daerah Jawa oke gue sakit ngomong Jawa berarti Jakarta halus gimana Pak jadi sekarang ngambil kuliah apa kamu kan sambil kuliah ambil kerjaan iya tadinya aku ngambil menu jaman terus sana waktu itu pernah ngeliat Bapak sama Kak Tika lagi di Instagram kayak berubah pikiran aku akutansi jadi aku yang penantang bentar bentar maksudnya kamu lihat siapa di Instagram lalu kamu berubah ke akutansi iya gara-gara waktu itu kok gak salah tuh jadi manusia salju apa ya berarti saya menyebabkan kamu ganti kuliah gitu itu jadi karena aku ngambil akutansi karena aku juga punya tujuan di akutansi itu kan dia ada pembelajaran tentang audit ya Pak pengen belajar tentang audit jadi misalnya saya ada usaha lagi atau bisnis gitu jadi gak gampang maaf ya bukannya kita gak percaya sama orang maksudnya menghindari sound di usaha kita itu juga Pak juga kan di situ juga ada pembelajaran tentang manajemen keuangan juga sih yang pelajar itu semuanya hampir ke-back semua di akta ya ya menarik ya ini pasti nanti kalau Nufa ada tanya-tanya tentang menulis buku ya Tika ya Pak Denny tadi ya berarti ya udah kemar dua mestinya satu buku isinya seru ini tentang manusia salju ya gak jadi manusia salju dong kalau dia udah yakin sekarang aku tansi gak jadi gak jadi salah jurusan ya mudah-mudahan gak salah jurusan gak apa-apa loh jadi manusia salju itu gak apa-apa yang penting gak boleh salah nasib kan ya ya nasib bisa diubah Pak iya oke sampai kapan semoga bisa langsung ketemu langsung iya Pak kita benar ketemu langsung Pak di mana di Mar oh iya 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 benar-benar iya iya oke oke karena wajahnya kadang-kadang ini berubah-rubah oke kapan-kapan kita ngoprol lebih lanjut ya oke oke terima kasih kalau Pak oke saat ini kita kedalannya sama Kak Regina halo Kak Regina Regina di Tangerang ya Kak Regina di Tangerang Halo malam semuanya Iya malam Malam Pak Denny Pak Sugianto Dan Kak Kartika Dan teman-teman Manasih Iya Regina 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 Atau gimana Boleh panggil Regina Regina Bebas Pak Karena Regina Indonesian Idol juga kan ya Iya Pak Idol saya juga Pak Oke Ya perkenalkan saya Regina Saat ini Saya kuliah S2 Pak Di Bina Nusantara University Ambil manajemen Pendalamannya inovasi dan bisnis Dulu alumni Atma Jaya Teknik Industri S1 Kalau background Pernah dapat beberapa beasiswa Beasiswa jarum BS1 plus Kemudian Lote Foundation Lote Foundation Aktif lomba-lomba Pak Dulu saya aktifnya di pas S1 Kalau ada lomba-lomba Lomba-lomba apa Tik Tolong ya Regina Jangan diikutin ya Nanti kebanyakan menang Nanti Jadi panitia aja Kak Iya Jadi panitia bisa Aktif menulis jurnal juga Terus Saat ini sih Kegiatan di kampus Lagi merancang Ini sih Kak Pembelajaran learning 5.0 dengan menggunakan metaverse Arahnya ke sana Terus Belum lama Saya juga punya passion Atau hobi di bidang Thailand Jadi kalau drama Drama Saya sukanya nonton drama Thailand Suka bahasanya sedikit Saya bikin Semacam kartu media belajar alfabet bahasa Thailand Dengan menggunakan mobile application Yang dipadukan Diintegrasikan dengan augmented reality Jadi misalnya kalau di kartunya itu ada gambar prasasti Ada gambar Apa ya contohnya misalnya gambar telur Nanti kalau di scan pakai aplikasinya bisa muncul 3 dimensi Atau augmented reality Itu yang lagi saya buat Karena aktif Selain aktif kuliah juga di Atmajaya dipanggil lagi Untuk sebagai tenaga profesional kerjasama Atmajaya dengan UNC University Atau sebagai tim marketingnya Oke Kamu di Tangerangnya dimana? Aku di Alam Sutra Kalau tinggal Kalau misalnya Ya Kuliah dulunya yang di BST Pak Atmajaya BST Yang apa nih sana ya Iya Pak Gitu Kalau hobi Sebetulnya saya lebih suka Yang saya benar-benar ilmu yang saya bawa dari teknik industri itu Lebih yang ergonomi Ergonomi kognitif Tapi Jadi merancang website Merancang aplikasi Ilmu yang Basenya Human Center Design Baru aja saya ambil sertifikasi juga di bidang Agak sedikit menyerempet ke psikologi sih Karena belajar tentang kognitif Dulu skripsi Regina tentang face reader Membaca emosi dengan Alat Nuldus face reader Terus juga Regina belajar karakteristik dari ekspresi wajah Fisiognomi Menganalisa grafologi dan Tanda tangan untuk self-healing Seperti itu Pak Jadi kamu Nanti bisa membantu ya untuk grafologi penjurusan Bisa Pak Iya kan ya Jadi selama ini kan Tika kan orang-orang nanya ke satu sumber Ini kan ada Ada dua ya Ada asisten ya Pak Iya Nah ini dulu kan Dakinya kalau teman-teman banyak tanya kan bisa ke saya gitu ya Untuk grafologi segala macam penjurusan Sebenarnya kita disatukan sama Saya juga dari teknik industri Makanya bayanya teknik industri itu katanya ilmunya gaduh-gaduh gitu Iya campur sari Pak Campur sari Oke thank you Jadi hobinya tadi udah aneka ragam juga ya Iya Pak Oke Tika lanjut lagi Terima kasih Kak Regina Terima kasih Kak Tika Sekarang saja kita Siapa lagi nih Deva Halo Deva 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 Ada di tempat Iya jariknya nih Oke Deva dari mana? Dari Bengkulu Deva dari Bengkulu Dari Bengkulu ya SMA atau sudah Lupa Tika Eh Dapak Deva dari SMA ya Atau baru lulus SMA juga? Sama Kak Satu sekolah satu kelas juga Udah ngobrol kan tadi kan Udah perkenalan kan Tika Halo Sekarang siapa? Deva kan udah perkenalan tadi Tadi Dafa Pak Ada Dafa ada Deva nih Dafa Deva Waduh Oke oke Memang betul ya? Kok tadi rasanya udah? Dafa udah Dafa udah Oh ini sekarang Deva Malam semuanya Malam Deva Oke Hobi saya sendiri Itu berenang Oke Nanti ada satu juga yang hobi berenang ya Salam kenal semuanya Iya salam kenal Salam kenal Semoga bisa ngikutin Ini SMA juga keren Ada tiga orang yang ini ya Sementara Jo ini Oke Salam kenal ya Deva Dikaknya jadikan Deva juga Agak Ini ya nanti Deva bisa Cek record Kalau misalkan Ada penjelas-penjelasannya Kurang jelas ya Oke Kita selanjutnya Sampai lagi nih Ada Lea Halo Lea Lea on mic Itu sih Halo kak Halo ya Halo kak Perkenalkan Saya Lea Saya aslinya dari Medan Tapi saat ini Saya berdomisili Di Jakarta Selatan Saat ini Saya sedang berkuliah Di Politeknik Artif Jakarta Semester 6 Jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Untuk hobi saya Saya lebih Suka Oleh raga Gitu sih pak Untuk Juga sering Ngedik-ngedik video Sama buat Konten-konten desain Gitu pak Wah itu Aku sekarang ini Makin ngeri loh Tapi ngerinya itu Ngeri seneng gitu ya Jadi hobinya Teman-teman itu Sangat bervariasi Semua sangat bervariasi Jadi Makin nunjukin Bahwa teman-teman ini Orang yang aktif ya Dan makin mengenal Tentang Kesukaan dirinya Karena itu penting kan Kita berkarya Itu penting Kita tahu dulu Diri kita siapa Ini seru Seru banget Semua banyak Tadi mengenalin hobinya Kesenangannya Ya Oke Yes Oke Terima kasih pak Satu kampus dulu Dulu satu kampus ya Oke Ya Itu sudah dayanya pak Kak Kirana Berarti Kak Kirana Sudah join nih Ini kakak kelasnya Keliatannya nih Kakak kelasnya Regina nih Kak Kirana Sangkatan Oh sangkatan Terus masuk gantung Ini kak Kirana Ini kak Kirana Ini kak Kirana Oh oke Kak Kirana masuk gantung Kak Den Coba tanya lagi Menyawar Iya Iya Satu angkatan Berarti ya Oke Iya kak Ini Kirana 252 kan Betul dong pak 252 Itu pak 252 itu Saya kaget Waktu ngeliat Perahu Apa Ininya Kirana ya Dia punya nomor 252 Yang apa tuh Perahu apa tuh Berarti Perahu layar ya Perahu layar Iya Perahu layar Karena 252 itu Nomor saya juga Itu nomor saya Punya arti khusus Makanya di dalam Buku saya pertama Saya bilang tentang Arti 252 Ternyata ditemukan lagi Ini sama orang yang punya 252 Itu signal of life Signal of life Waktu saya jadi Apa Jadi head of corporate SR Di satu company Saya juga gak milih Saya dapat nomor itu 252 itu Padahal saya memang Punya arti khusus Yang nomor itu Ingat Kir ya Jadi signal of life Betul Betul pak Kalau 911 kan bahaya Terus gitu ya Kalau signal of life Kayak kira ada On mic dong Eh on camp dong kak Iya on camp Gak ada Gak ada ini Tama temen-temennya kak Ini temen-temen yang Mau belajar Atau Saya gak sadar juga Aku gelap gak ya Kira-kira Saya gak sadar juga ya Kalau Enggak Entah Kelihatan gak sih Enggak kelihatan ya Enggak Itu film horornya Siapa tadi Oh ini kameranya Wah Kok gak bisa ya Aku gak ngerti ini caranya Oke Pakai laptop Atau pake apa Pakai laptop sih Pakai laptop Gak apa-apa Nanti-nanti kirim fotonya Di ini dah Waktu kamu dengan perahu layar Kirim ke grup Coba temen-temen tau Ya Iya gak Ini PR ya kaya Ya Kirana jelaskan Oke Prestasi kamu apa Jelaskan dong Prestasi kamu apa Prestasi aku Aku sih terakhir Paling deket Medali emas Medali emas dipon Popua 2021 Terus sebelumnya Juga pernah Partisipasi di Asian Games 2018 Terus dulu juga Pernah Ikut Youth Olympic Di Cina juga Waktu jaman SMA Atau SMP Gitu aku juga Sisanya ikut Lomba-lomba aja sih Sebagai Perkembangan Meningkatkan Kemampuan Dan bertemu Dengan banyak Petanding Ya ini Ini bahayanya kan Kuliannya dia Psikologi kan ya Tik ya Iya betul Berarti kamu Mampu Berselancar Melayar gitu ya Kepikiran semua Orang yang ada Oke Oke Terima kasih kak Ya Nanti Sama-sama Kirim fotonya Waktu kamu Dengan perahu layar 252 Kirim ke grup Biar teman-teman tahu Oke Siap Biar gak penasaran ya Sama kakir Kekir Kece banget Dia kalau Di layar Ngalahin mermit Teman-teman Aduh Mermit Gak tuh Oke Sebenarnya kita Kasama teman-teman Jadi ada Zaid Halo Zaid Halo Oke Ini Raffi amat Ini Waduh Jauh Kayaknya Pak Dedi Apa panggilannya Zaid Zaid Dari mana Zaid Assalamualaikum Bapak-Bapak Selamat Selamat Pak Deni Selamat Sambil Suka ikut Suka ikut Apa Kayak Apa namanya Debat Gitu-gitu ya Lomba-lomba Jadi dulu-dulu Lomba Juga jadi Mobi Gitu Kayak Regina Lomba-lomba Kalau 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 kaya Kalau kaya Kaya Kayaknya Udah jauh Dulu Kalau aku Dulu emang Ini sih Dulu Penaikin OSM Puntu OSM Lomba-lomba Lomba-lomba Dikapus Terima kasih Dulu Acaranya Pak Deni Diga dulu Untuk acara DSP 22-1 Kamu Jakarta Sekarang tinggalnya Kalau Pindu Bolak-balik Jakarta-Bandung Oh Jalan-Bandung Karena kan Lokolnya kan Di Bandung Senin sampai Jumat Cuman Karena Sabtunya Ada merus Bisnis Jakarta Jadi Bali Oke Kalau Kalau deket Kita badminton bareng Aku juga suka badminton Oh siap Aman Pak Tinggal kontek aja Pak Tapi jangan dilawan ya Pasti Ya pasti aku menang Aku menang Menang malu Bukan menang ini Oke Oke Ini kita agendain ya Kumpul nih Jangan boleh terambil Bapak Main-main Oke Oke Terima kasih Zahid Ini Zahid tuh Ini Pak Deni Yang mendang USD Juara 1 kemarin Ketika juara 3 Sama Michelle Ini seru Kalau bisa Berkumpul Kembali ya Ikuti USD Iya Iya Pak Deni Udah Udah lama Gak ketemu ya Pak Iya siap Masih pandemi Pak Iya betul Luar biasa Ditemukan disini Makin aktif ya Makin aktif Kita bangun Sama generasi Mas berkarya Oke Jadi kita Kanya Pak Ada kaya nih Hal kaya nih Dari Tangerang Temenya Anissa Sama Tangerang Halo Kak Halo ya Ini bisa perkenalan Belum muncul Udah muncul Pak Udah Oh disini Iya Oke Silahkan Ini boleh perkenalan Kak Dan hobinya Share Kak maaf Ini kayaknya Aku mau Cam aja Sinyalnya Sinyalnya tuh hilang-hilangan Oh Iya Oke 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 Jadi Halo semuanya Aku In Sampai Kalimu Oke Tinggalnya Berarti Aku tinggalnya Di Jakarta Barat Tepatnya Di Kalideras Halo Ya Halo Oke Tinggalnya Di Kalideras Kami Senyalnya Ilang Kak Senyalnya Ilang Kak Yedi Kak Yedi Nanti Kalau misalkan Nanti kita Coba lagi ya Kak Yedi bisa Di kolom chat aja nih Biar teman-teman Bisa tau ya Bisa tau Oke Kayak tadi Kirana kan harus Store fotonya Kalau fotonya hari ini Kan di store Dengan 252 nya Nah Nanti besok Traktir kita ke depan Waduh Aku mesti tunggu Di accept di grup dulu nih Semakin Oh Oh iya Itu jangan lupa tuh Jam 12 Batas waktunya 12 malam Oh iya Sebentar Masukin Kak Yerana Ke grup ya Oke Masukin Kak Yeni tadi itu Satu kerjaan juga Sama Kak Anissa ya Teman-teman Nanti Kak Yeni bisa sharing ya Ke chat Oke saja kita Di Setapa nih teman kita nih Arief Halo Arief Arief Sohai Halo 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 Suara masuk gak Iya masuk 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 Jelas Oke Silahkan Oke Gimana nih Perkenalan ya Iya ya Oke Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Deni Terus juga Pak Tan Jika dan juga teman-teman semuanya Eh kok buffering ya Suara Arief masuk 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 Jelas Kayak buffering gitu Oke Sebelumnya terima kasih untuk Pak Deni Terus Pak Tan ya panggilannya ya Pak Saya panggilannya Sugi 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 Terus Patika Yang memandu acara kita Terus teman-teman semuanya Perkenalkan Saya Arief Hidayat Terus biasa dipanggil Arief Pak Sugi Terus Pak Deni Dan juga teman-teman semuanya Pak Arief sendiri Asalnya dari Provinsi Benggulu Tapi sekarang lagi stay di Semarang Pak Stay di Semarang Kuliah S2 Di Universitas Diponegoro Di Undik Oh Undik Oke Ngambil apa di sana Ngambil Prodi Magister Ilmu Komunikasi Ah mantap Iya Terus Apa lagi nih Hobi Apa lagi Oke Arief hobinya lebih Arief hobinya lebih ke writing juga Penelitian Yang berbau ilmiah Terus And then lebih ke Design Grafis Tapi Basically Lebih ke writing Nulis ilmiah Itu bagus loh Writing Jurnal Tadi kan tadi Regina juga nulis jurnal Aku lihat Kamu juga Writing Research Indonesia itu butuh Penelitian-penelitian Kayak gitu Research Research Menurut kamu Benar 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 4 tahun nanti kita Digemar ya Kita bisa membuat juga Research yang memang Punya arti Untuk Ya Oke Sebelumnya Mungkin maaf ya Pak Ini Arief kebetulan juga lagi di Jogja Lagi di luar Karena Ada Kegiatan Isi Keputusan Diundang Di UNY Dan juga Universitas Al-Mahata Jadi narasumber Jadi kegiatannya besok Masih narasumber Kegiatan Oke Bisa Gitu Ini lagi di Jogja Sekarang gitu Terus ini lagi di luar Di UNY Aku datang di UNY Tahun 2011 2011 Ya Sekaligus yang sharing Buku pertama Waktu itu Masa 18 Sambil Kita bicara Recruitment Oke Mantap Mantap Keren-keren Pak Salam kenal Terus Arief sendiri Itu Kalau Apa ya Pengalaman ya Tik Kalau terkait Lomba-lomba gitu ya Kalau lomba Arief itu Waktu S1 Itu pernah Dari SMA Sebenarnya Pak Kebetulan Arief itu Kenal Tika Sama di Gendre Duta Gendre juga Pak Tika Gendre Di Bunggulu Di Bunggulu Selatan Tika Basis Masyarakat Putri Arief juga masyarakat Masyarakat Putra gitu Ya Pak Terus juga Waktu di SMA Itu Pernah ke nasional juga Lomba Oksi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Juara 2 Medali PRA Terus Fiksi juga Festival Inovasi Kehidupan Usahaan Siswa Indonesia Juara 3 Terus Pernah ketemu Dan diajak Waktu itu Menterinya masih Siapa ya Sebelum Pak Sebelum Anies Baswedan Terus siapa ya Lupa Arief Itu pernah diajak Ke Jakarta Yang dari TS Dari TS Menteri Pendidikan kan Maksudnya kan Iya Menteri Pendidikan Pak Terus Kalau mungkin yang terbaru Itu Sekarang tuh Lebih kayak Sering diundang Isi acara-acara Isi acara Berbau Tentang scholarship Terus writing Gitu-gitu Dan juga Kemarin juga Kegiatan Exchange juga Oke Karena Kepernyegeri juga Kegiatan Lomba Internasional Jadi kayak Ya lumayan lah dapat Istilahnya Apa namanya Value Bisa berangkat Kemana-mana Gitu Tapi tanpa Mengeluarkan uang Jadi udah bisa Nyobai ke beberapa Daerah Dan juga Keluar negeri Gitu Tanpa mengeluarkan uang Dan juga Terakhir Kegiatan di Bandung Itu Lomba Dari Eger Pak Eger Innoventure Kemarin Dapet juara umum Oke Mantap Bikin Inovasi Produk Pendakian Tapi khusus Warnikasara Itu Wah Kau dihitung Udah berapa Banyak 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 Sukses Acaramu besok Di UNY Besok kan acaranya Amin Amin Sampai ketemu lagi Biar teman-teman Kalau bisa Ini kan hanya Di dunia maya Kapan-kapan Dikumpulin ya Kumpulin Bener-bener Fisik Gitu ya G23 Gitu Ini Bisa Bisa jadi sesuatu Pak Denny Kau dikumpulin Begitu banyak Karya-karya yang bisa Di kolaborasi Dari teman-teman Luar biasa Macam-macam Keunggulan masing-masing Termasuk yang Bagian SMP Saya bilang SMP Tadi teman-teman Meskipun belum Di dunia kerja Segala macam Tiga Tadi teman-teman Kita yang SMP Ini Saya yakin Mereka Punya pemikiran-pemikiran Juga keren-keren Nanti Oke Terima kasih Ari Kebetulan Areb juga yang Karena Areb juga Si Pak Ngobrol Santuy Yang Tika bikin Di Instagram Tika itu Menjalan Jadi Areb ini Nara sumber pertama Ngobrol Santuy Rasanya Jangan-jangan Dia punya Keloningan Kadang ada disini Ada disini Disini rasanya Banyak banget Kegiatannya Iya Pak Kegiatannya Banyak banget Ini namanya Juga tiga tulis Di buku kemarin Buku kemarin Karena dia Menjadi Bagian lah Segera ya Untuk anak Kemudian Siapa lagi nih Yang belum nih Oke Sanya Jenny Jenny tadi Belum ya Tadi ada bunga Mana ya Teman-teman Ada kendal sinyal Jenny Oh ini ada bunga nih Selanjutnya nih bunga Halo bunga Halo kak Oh halo bunga Boleh bunga Perkandalan Terus asal bunga Oke Terima kasih Kak Tika Dan sesempatannya Perkenalkan Pak Kakak-kakak Semuanya Saya Bunga Rian Jani Dipanggil bunga Merupakan Ketua Umum Gendre Kabupaten Muku Selatan Dari Daerah Kabupaten Muku Selatan Terima kasih Oke Hobinya apa hobi Hobi bunga Membaca pak Membaca Oke Sekarang berarti apa Kelas berapa Kelas berapa sekarang Kelas Kelas SMA pak 12 SMA ya Oke Sudah tahu mau masuk mana Nanti Sudah tahu pak Sudah tahu apa Nambil apa Fakultas hukum pak Wah Kalau hukum Hakimnya kayak kamu Waduh Terubah Hukum itu gak jadi Menyeramkan Iya pak Bunga lagi Ruta pak Bunga Yang berulang tahun Terima kasih Kari Ketika 18 Mei Persis ya Oke Iya pak Terima kasih pak Usia berapa Usia berapa sekarang Tepat 17 tahun pak 17 ya Bikin KTP besok Iya buat KTP 17 tahun kamu Haji disini Luar biasa Iya pak Terima kasih pak Suaranya juga seru Di belakang ya Oke Terima kasih pak Kemarin kita kolaborasi Sama agen Terempu Kusatan pak Jadi gemar Dan gemar Bunga kan ketuanya Jadi Bunga menggerakkan Anak-anak Bunga Selatan Iya Kita lihat di Instagram Nah ini baru ketemu Selamat ulang tahun ya Terima kasih pak Eh Aku selalu begini Kalau ada yang ulang tahun Iya Untuk kita itu Ceritakan Apa kamu punya Dream kamu gitu loh Supaya teman-teman Ikut mendoakan Semoga di umur 17 tahun ini Bunga menjadi lebih baik lagi Dan Bisa memahami Hal bunga Apa yang ingin Yang benar-benar bunga inginkan Karena bunga saat ini Namanya remaja Ya pak Masih agak ragu-ragu Tentang apa Yang ingin dicapai ke depannya nanti Oke Ya kita doakan itu ya Ya pak semoga Lebih yakin lagi Tinggal gemar Aku yakin bahwa kamu Akan semakin tahu Identity kamu Calling kamu Iya pak Yuk semakin keren Yes Ya terima kasih pak Denny Terima kasih pak Terima kasih pak Tinggal siapa? Yeni ya yang belum ya Iya tinggal kak ini Kayak ini gak bisa belum? Jaringannya Bisa dicek? Halo pak Ya Kayak ini Kayaknya masih jaringan juga ya Belum ada respon pak Ya gak apa-apa Kayaknya seru banget ya Tempat-tempat terima kasih Buat perkenalannya Oke kita lanjut lagi Ke Pak Seganta Silahkan pak Oke kalau gitu Aku langsung share aja ya Coba Teman-teman Seru ya Kalau kita udah kenal gini Kan enak ya Tik ya Kita juga Jadi Satu yang perlu kita Sama-sama syukurin Kita semua ini Ada di Indonesia gitu ya Ada di Indonesia Dan tadi teman-teman juga Ternyata Aku kan beraneka ragam Domisili boleh dimana Tapi kita juga Belum tentu sama Aslinya ya Kayak aku sendiri Aku kan dari Surabaya Aku merantau tahun 1995 Tapi sekarang jadi warga Banten gitu Jadi BKTP Selamacem Banten Yaudah memang Memang Tuhan Meletakkan kita Kita gak pernah tahu Tapi pada waktu Ada ruang dan waktu Saya yakin ruang dan waktu itu Bukan kebetulan ya Kita ditaruh dimana Oke Aku mau langsung aja Sharing sebentar Hari ini Bisa kelihatan gak Ini belum ya Masih pause ya Belum Sudah 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 kelihatan Sudah Sudah ya Ya Teman-teman nanti langsung Kalau misalkan ada yang mau ngobrol Mau ini Silahkan ya di komen ya Karena ini bukan materi Pembelajaran Tapi ini materi Yang kita lebih melihat Kenapa sih Kita itu Bersyukur kita dikumpulkan gitu ya Hari ini gitu ya Tenang-senang menang Siap bonus demografi Aku cerita dulu Dari cerita gini Kalau teman-teman Lihat disini ya Yang menarik adalah Tulisan kecil di bawah Yang gak terlalu jelas Ada yang bisa baca gak itu Sumber Jika bisa ngeliat gak itu Sumbernya dari mana Saya ambil Sumber Minko Perekonomian 2010 2010 Ya Nah Sampai hari ini Tahun 2024 Aku gak tau juga ya Teman-teman yang tadi hadir disini ya Dulu waktu kita sekolah Ya Atau waktu kita mau kuliah Pun segala macem Pernah gak guru kita itu Menjelaskan tentang Bonus demografi Ya Sangat kecil Saya yakin sangat kecil Karena aku pernah punya pengalaman gini Suatu kali ketemu dengan Rombongan-rombongan ya Sekolah-sekolah Jawa Timur Dengan orang-orang terbaik gitu ya Itu semua yang terkumpul Tidak ada satupun yang pernah denger Tentang bonus demografi Ya Jadi kalau kita lihat Ini dari 2010 loh Jadi udah 14 tahun lalu ya Dan dia Disana Minko ekonomi bilang apa 2020 sampai 2035 ya Teman-teman ya 2020 sampai 2035 Hari ini Itu mundur lagi Sampai 2045 Saya cuma Satu Menyampaikan kegelisahan Jangan sampai nanti Suatu kali malah Ini gak terjadi Apa-apa Jadi bonus ini Gak ada momentum yang bisa dipakai Apa arti bonus? Ya itu pada waktu jumlah Angkatan kerja kita kan sebenarnya Sangat lebih besar Semua Arti Bonus demografi Bagiku sendiri ya Teman-teman ya Itu sangat berarti Karena apa Aku punya pengalaman ini Ya Masih tahu Saya yang mana Bisa ditebak Ini tahun 2007 Jadi 17 tahun yang lalu Yang mana aku? Ada yang bisa ngeliat Paling kanan tuh Pak Eh? Paling kanan? Masih bisa dilihat ya Itu 17 tahun yang lalu ya 17 tahun yang lalu Ini adalah rombongan Dari 4 negara Jadi Kita ada rombongan Untuk belajar tentang Manajemen korporat Saat itu di Nagoya Ya Di Jepang Ada 4 negara Negara pertama Indonesia Teman-teman boleh Lihat yang Indonesia Kira-kira yang mana Ada 6 orang yang Indonesia Ada juga yang dari Filipin Rombongan besar Filipin Ada yang dari Thailand Dan satu lagi Dari Vietnam Saya masih di zona Ya Jadi Tapi ini Sesi yang sangat menyenangkan Halo? Halo? Ya Bisa dengar saya? Halo? Tadi ada yang keputus ya Halo? Mungkin ada suara masuk Ya Ada suara masuk dari luar Sambil paralel ya tadi Ada yang lagi kuliah kan tadi ya Oke Nah teman-teman Teman-teman lihat dari sini ya Dari 4 rombongan ini ya Yang saya nggak pernah terpikir adalah Waktu saya ketemu sama ini Ini Profesor Furusawa ya 12 Juni tahun 2007 Berarti berapa tahun lalu teman-teman? Tadi ya 17 tahun lalu Profesor Furusawa ini Membuka mata saya Karena dia bilang gini Kalian yang dari Indonesia Kalian adalah orang-orang yang paling Beruntung Dia bilang gitu Nah kalau teman-teman tahu Negara Jepang itu bukan negara yang Bukan bangsa yang suka memuji Dengan tanpa data ya Mereka nggak suka bahasa-bahasi gitu Dan hari itulah Mata saya terbukakan teman-teman Jadi kalau boleh dibilang ya Saat itu saya benar-benar ngeliat Baru pertama kali seumur hidup saya gitu ya Saya ngerasa benar bahwa Eh Kok sama ini kita tuh nggak Nggak sadar bahwa kita itu Ditaruh Tuhan Pada suatu negara yang Harusnya kita masih bisa Merasakan Momen ya Dimana negara kita tuh menjadi negara terpandang Dan kita bisa ikut serta di dalamnya Ya Nah Ini yang akhirnya Membuat Mulai tahun 2011 ya Teman-teman Saya memutuskan untuk Meninggalkan profesional saya Waktu itu saya sebagai Pimpinan di salah satu company Ya untuk corporate SR management system Untuk satu Untuk satu dream yaitu Yuk sama-sama kita ambil momentum Untuk bonus demografi ini Ya Karena nggak ada kata lain Kalau kita di Indonesia Harusnya kita yakin bahwa Tuhan mau ngasih kita itu Kesempatan untuk ikut yang terbaik Menjadi peran Bukan peran figuran Tapi peran utama Siapa yang yakin kayak gitu ya Jadi kayak di film itu kan teman-teman tinggal lihat Film Ada peran utama Ada peran figuran Yang mahal bayarannya adalah peran utama Ya Tapi bukan itu aja Mahal sutradara kita Pasti akan lebih banyak dengan Orang yang mau mengambil peran utama Ya Bonus demografi juga sama Hari ini kalau kita punya gemar Yuk teman-teman Bersyukur kita adalah Teman-teman yang terdiri dari berbagai macam Sia Terdiri dari berbagai macam Melata belakang Tapi kita disatukan dengan keyakinan Kita mau mengambil peran utama Ya Karena tanpa menjadi peran utama Maka enggak ada yang bisa melihat bonus ini akan terjadi Bonus ini kemungkinan bisa jadi bom Kenapa akan jadi bom ya Kita lihat ini Siapa yang sudah pernah lihat bahwa kita itu nomor 82 Ini tahun 2022 Daya saing kita 82 Filipina Yang dulu dibilang bahwa kita di atas Filipina Di atas Vietnam Tahun 95 Saya masuk pertama kali kerja di pabrik mobil Orang Vietnam itu belajar buat mobil dari Indonesia Teman-teman Ya Hari ini Hari ini Aku cerita kemungkinan bahwa aku cerita ke kamu ya Bahwa tahun 95 Masa aku pertama kali kerja ya Itu Aku punya proyek untuk bagaimana Menjadikan pabrik mobil pertama di Vietnam Dan mereka belajar dari Indonesia Tapi hari ini Indonesia Mengimport mobil dari Vietnam Nah perasaan kamu gimana? Kalau dari Parel sendiri itu Kalau untuk Indonesia sangat kurang ya Pak Karena Sebenarnya Kalau dari tahun yang kemarin kan Indonesia di atas Nah sekarang Indonesia di bawah Rasanya benar-benar apa ya Kalau kita bilang itu kok Orang bilang miris ya Kalau pernah ada istilah miris ya Jadi kita itu pernah di atas Tapi tanpa sadar Kita semakin lama semakin turun Semakin turun Semakin turun Yang gak pernah berubah adalah Teman-teman yakin Indonesia itu tidak akan pernah berubah Itu satu Yaitu apa? Kita tidak pernah akan menjadi negara yang Jumlah SDM-nya Paling kecil Tidak mungkin akan berubah Makanya kenapa ada istilah Tadi bonus demografi Tapi apa yang terjadi Kalau seandainya jumlah yang besar ini Kita semua Hanya bisa menjadi penonton Bukan mengambil peran utama Yang masuk nanti adalah Kita hanya sebagai konsumer Dan negara-negara lain Yang akan menikmatin Bukan negara kita Nah ini Ini kenapa adanya gemar teman-teman Yuk Kita adalah Indonesia Kita hidup di dalam ruang dan waktu Dimana kita punya momentum Tapi waktunya gak panjang Saat ini cuma bisa kita pegang Tahun 2030 sampai 2045 Hanya 15 tahun inilah Kesempatan kita Untuk membuktikan bahwa Indonesia Bisa menjadi Paling tidak Negara ekonomi Kekuatan ekonomi 7 Sampai bisa 5 Di dunia Ini saatnya kita sebenarnya Boleh yuk sambil ngitung-ngitung Sambil ngecat Boleh sambil dicat Kira-kira nanti Waktu tahun 2030 Anda umur berapa 2045 Anda berapa Itu adalah waktu Kita punya waktu Benar-benar manfaatkan Bonus demografi ini Coba mulai dihitung Aku juga lagi ngitung dah 2030 aku berapa ya Pak Denny kita ngitung nih Pak Denny Oke Coba dihitung tuh Kira-kira berapa Boleh sambil hitung Tahun 2030 umur kita berapa 2045 berapa Pak Denny di 2030 61 Ya Berarti di 2045 Ya 76 tahun Ya Saya beda dikit Sama Pak Denny Jadi Tinggal saya kurangin dikit Nah Ini saya Teman-teman boleh Masukin di chat Berapa Umur tahun 2030 Umur 2045 Saya dan Pak Denny Ya Di tahun 2030 2045 Itu kalau dalam usia pensiun normal Kita udah pensiun Benar ya Pak Denny ya Kita udah pensiun Ya Apalagi kalau Komen 2045 Cuma satu hal Kita berdua Disini yang paling Kita bilang lolita Loles 50 tahun Yang lain gak ada Tapi Tapi saya sama Pak Denny sama Kita gak melihat Usia itu sebagai Salah satu Hitungan Dalam berkarya Dan kita masih Lihat banyak sekali Teman-teman disini Tadi Varel Misalkan 24 sampai 39 tahun Eh Varel Anda luar biasa loh 24 sampai 39 tahun Itu adalah orang bilang Puncak-puncak Kemasan karir Bener gak? Ya Bener Pak Bener ya Usia dimana Puncak-puncak karir Sama kayak tadi Varel Jadi seandainya Tadi kan dari Tahun 2010 ya Sebenarnya pemerintah sudah bilang Eh tahun 2020 Sampai 2035 Ternyata 2020 Sampai 2024 Gak ada apa-apa Gitu loh Bener ya? Bener Sampai sekarang Gak ada apa-apa Gak ada tentang bonus demografi Kita tahu Banyak orang gak ngerti Bonus demografi Bahkan kita cuma Jadinya konsumer gitu loh Dunia digital sekarang Hanya membuat Indonesia itu Menjadi Pangsa pasar Orang paling suka Untuk masuk Indonesia Jadi gerakan kita Bener-bener berkari Kita bener-bener Mengubah ini Ya Setuju ya Yuk Setuju Kita harusnya punya karya Nah Kayak gimana nanti ya Kita saling share ya Aku Aku lanjutin slide-nya Itu tadi salah satu Ngobrol sama Varel Nanti gantian Nama yang lain Oke Sudah kelihatan? Ika Siapa? Slide-nya oke ya Slide-nya ya Oke Indonesia 82 Tahun 2022 Nanti bisa dicek ya Slide-nya ya Oke lanjut lagi Berarti posisi kita Sekarang jauh tertinggal Dengan negara-negara lain Singapura Coba lihat Negara yang kecil Merdekanya lebih Baru daripada Indonesia Bisa nomor 2 Dari sayangnya Oke Ada Ruf B sama D Siapa yang bisa nebak Di tengah-tengah B sama D Ada apa? Ada C Ada C Ada apa lagi? Ada C ya Ada C Bener gak? Siapa yang tahu B dan D ini apa? Boleh nebak Boleh on On make Yang bisa ini Bonus demografi Oke Tepuk tanya nih Bonus demografi Siapa nih? Tadi Parel ya? Ya Pak Siapa lagi? Yang mau nebak lagi Bonus demografi Apa lagi? Siapa lagi? B sama D ini adalah Setiap orang akan ngalamin sama Di dunia manapun Orang yang hidup Akan ngalamin B adalah birth D adalah death Jadi B birth D nya death Kita lahir semua Tapi kita tidak pernah lahir punya pilihan Kita gak pernah tahu kita lahir dari negara yang dimana Orang tua kita kaya atau tidak Posisi jabatan apa Kita tidak bisa milih teman-teman Tuhan udah kasih kita Orang tua kita Itu no choice Tetapi pada waktu kita death Di tengah-tengahnya Itu ada huruf C C adalah choice C adalah choice Kita mau menutup kehidupan kita itu nanti dengan apa? Ini choice Dan untuk hari ini Teman-teman Yuk Apa yang membuat Bonus demografi ini bisa kita manfaatkan sama-sama Saya mengajak teman-teman lihat Apa yang terjadi dengan hari ini Suno Siapa yang tahu Suno? Ada yang tahu Suno ini apa? Kalau aku ngobrol sama Regina Regina pasti tahu Halo Rek Regina Kayak gini lagi izin keluar pak Karena lagi ada acara Oke Siapa yang tahu Suno? Siapa yang tahu nih teman-teman Ada yang tahu Suno ini apa? Tadi yang suka Yang suka nyanyi tadi siapa? Mita Ya Siapa? Mita Mita Tadi ada juga Mita ya? Mita Halo Mita Mita Halo Mita Halo pak Ya Mita tahu Suno itu apa? Kalau Lihat dari gambarnya sih pak Kayak robot Kayak AI gitu sih Oke Ya benar Mita Jadi Suno ini sekarang ya Kalau kamu punya Lirik ya Lagu Biasanya lirik lagu itu Diciptakan oleh seorang musisi Butuh waktu lama gak? Mita Butuh waktu lama pak Karena ada masa Kita memperbaiki lirik Ataupun mungkin Nadanya sendiri Iya Oke Hari ini kalau kita mau Buat lirik lagu ya Kalau kita punya Misalkan AI Salah satunya CGPT gitu ya Kamu boleh Kasih gambaran Deskripsinya apa Ke CGPT Pernah dengar CGPT? Kenapa? Salah satu AI ya Kalau bisa kamu Coba pakai teman-teman Lebih baik untuk kita Mengenal dunia masa depan Setiap apa ya Karena ini gak bisa lepas Dari kehidupan kita ke depan Nah Kita gak belajar lagi Hanya dari dosen Atau dari guru sekarang Kita belajar dari Teknologi yang ada Tapi jangan sampai Teknologi itu Membuat kita Menjadi orang yang kalah CGPT adalah Kawan kita Salah satunya Ini kan nama produk Tapi nanti mungkin Ada AI yang lain Hari ini Lirik lagu Dengan CGPT Itu hanya bisa Dikeluarkan dengan Waktu di bawah Dua detik Kalau mau membuat Lagu apa Liriknya sudah keluar Nanti di oper ke Suno Tadi Di oper ke Suno Dalam waktu Tidak nyampe Sebelas detik Itu akan Keluar sebuah lagu Tinggal kamu Mau minta Apakah itu pop Genrenya Apakah itu Benar-benar Ngomongin dance Apakah Korean Bahasanya Korea Atau bahasa Indonesia Meskipun kita gak bisa Korea Kamu bisa mengkrit Hari ini lagu Korea Luar biasa gak Dunia AI Hari ini Jadi yang terjadi Adalah itu Teman-teman Dan siapa yang suka Dengan ini Semua orang lagi Ngelet Indonesia Kenapa Karena Indonesia Akan banyak Sumber uang Yang ada Dilahirkan di negara kita Layar saya Udah kelihatan lagi Tik Udah Tika Belum ya Belum muncul Powerpointnya Belum muncul Oke ya Saya share lagi Sudah Oke Jadi Di sini Pada waktu 2030 2030 Tadi kan ada Bonus demografi Teman-teman ya Harusnya Indonesia Negara yang paling Punya momentum Paling kuat Untuk dapatkan Kekuatan ekonomi Ternyata Di tahun 2030 Jumlah penduduk Dunia Akan ada Sekitar 2 miliar Yang akan Jobless Berarti Kalau yang paling Banyak Komposisi jumlah Penduduknya Kerja Usaha kerja Adalah di Indonesia Berarti yang paling Banyak jobless Itu di mana Berarti di Indonesia Juga Menyeramkan Yes Tapi kita harus Siap Ya Tapi kita Enggak bisa Terninah Bubuk Waktunya Enggak lama Hari ini 2024 Cuma 6 tahun lagi Lalu apa yang terjadi Saya akan puteri Film ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gak ada suaranya Untuk videonya Karena kalau gak ada suaranya Ini ya beda Oke Teman-teman Kalau lihat video tadi ya Video tadi itu Memang dibuat khusus Untuk Sebuah refleksi Kalau teman-teman Tahu tadi ada satu toko Cowok tadi Dia mungkin gak dinilai Hari ini Sebagai orang yang pintar Tapi dalam kehidupan Masa depan Yang menentukan Bukan nilai skor Sekolah lagi Bukan rapor Dia mencari Tadi itu perjalanan hidup Dia mencari Identity dirinya Sampai suatu kali Bahkan dia bisa Menolong orang Yang punya keterbatasan Dengan tangan tadi ya Yang tadi ada Tahanan nomor 252 itu Punya keterbatasan Tapi disitulah Mereka menemukan Sebenarnya arti kehidupan Itu apa Pada waktu Abi peraya Abi peraya itu adalah jiwa Jiwa yang menyala Jadi kuncinya hari ini Anak-anak muda semua Kita harus temukan dulu Jiwa kita itu Dimana Kalau orang benar Pernah bilang Passion Apakah jiwa itu Sama dengan passion Ini yang diskusi Nanti bisa seru Kita ngomongin ya Apakah Kalau kita punya passion Passion itu berarti jiwanya Untuk sementara Saya kasih clue gini Ternyata passion itu Kadang-kadang overrated Kenapa overrated Salah satunya adalah Bukti dimana Waktu kita Punya proyek bersama Dengan beberapa Teman-teman Anak kuliah Termasuk tadi video itu Kalau teman-teman tahu Video itu dibuat Untuk skripsi Semacam skripsi Dengan anak-anak Di satu universitas Yang lumayan dikenal Di alam sutra Mereka jurusannya Di kafe Dan waktu proyek ini Diberikan Dalam waktu Tujuan kita Ada 6 bulan Proyek ini harus selesai Untuk menyambut 17 Agustus Tahun 2022 Waktu itu Mereka ngeliat Mereka gak mampu Target itu Bagi mereka itu Berat Dan akhirnya Dalam 2 minggu pertama Mereka sudah mulai Kehilangan semangat Saat itu Karena kita punya Dua proyek Satu membuat komik Judulnya Battle in Nusantara Perangan di Nusantara Satu lagi Tentang video ini Abi Beraya Nah apa yang terjadi Padahal Portfolio mereka itu Bagus Mereka benar-benar Orang yang kita pilih Tapi kenapa Di 2 minggu pertama Kita ngalamin sendiri Waktu itu saya ngalamin Saya dengan anak saya Kita sebagai mentornya mereka Mereka punya passion Di awal kita sudah interview Mereka punya passion Menurut teman-teman Apa yang akhirnya 2 minggu pertama Membuat mereka Akhirnya stress Dan akhirnya mereka Ngerasa Nggak mungkin Nggak mungkin jadi Ya untuk Itu Bulan Februari Tanggal 22 Februari Kita memulai Proyeknya Di 2 minggu Berarti di Maret Padahal masih jauh ya Daripada Agustus ya Mereka sudah bilang Nggak mungkin Selesai Apa yang terjadi Teman-teman Kadang-kadang kita Kita nggak yakin Sama Sesuatu yang kita Sedang perjuangkan Itulah Nyala kita Jiwa kita Ini nyala Apapun Teman-teman nanti Dalam karir Segala macam Pastikan Bukan karena kita Pinter Tapi karena kita Tahu Kita melakukan ini Untuk sebuah tujuan Apa Kalau tujuannya kita Besar Maka apapun Masalahnya Kita bisa akan Selesaikan Saya yakin Gemar ini Memiliki misi yang sama Dengan teman-teman semua Kita ada di Indonesia Kita nggak mau Kita kehilangan Momentum Bonus demografi kita Maka Yuk Temukan jiwa kita Bagi teman-teman Nanti yang mau Ngobrol lebih jauh Ya Pak Denny ya Kita bisa Bisa Kasih kesempatan juga Siapa yang nanti Lebih jauh Mau mengenal tentang dirinya Kalau ada waktu Segala macam Dan memang kepingin Mau benar-benar tahu Gitu ya Tadi kan ada Regina juga ya Jadi boleh kontak saya Atau Kak Regina Salah satunya Lewat tulisan tangan Ya Jadi teman-teman Yang mau lebih jauh Nanti kita pandu ya Kalian silahkan Menulis tangan Nanti dari tulisan tangan itu Kita bisa jelaskan Lebih jauh Tentang potensi Teman-teman itu Sebenarnya apa Ya Yang jadi kekuatannya Ya Oke Sampai disini Ada yang Tertarik Untuk lebih mengenal Lewat tulisan tangan Ya Kalau yang ada Boleh chat Ya Atau nanti kita bisa Konek-konekkan ya Lewat Instagram Atau yang lain Ya Bisa lewat Langsung DM ya Sika ya Nanti diatur gitu Ya Oke siap Tentunya Siapa cepat Duluan yang diprioritaskan Untuk dijawab Ya Cara nulisnya tangan Nanti saya akan kirim Besok pagi Tiga ya Panduannya ya Kalau teman-teman yang bisa ini Mungkin lima yang pertama dulu Latik ya Lima yang pertama dulu Yang kita akan Berikan nanti ya Kecepatan nih Ini yang lagi di Zip nih pada Pantau Ini besok Lima orang Lima orang dulu ya Jadi kalau Grafologi itu Untuk memahamin Kita Saya yakin disini Banyak teman-teman yang udah Paham ya Tentang dirinya Mau kemana ya Grafologi nanti Akan lebih banyak Bicara tentang Seringnya kita Kekuatan kita apa Sambil apa yang Memang masih Perlu kita improve Dari diri kita Ya Poinnya disana Oke Sampai tadi ya Kan ada B sama D Masih ingat gak B-nya apa Tik Ber Nah waktu ber Bisa milih gak No choice kan No choice Tetapi sebelum D Ada yang namanya C C itu choice ya Nah sekarang Choice-nya apa Untuk Nanti viral Keren banget loh Aku tuh gak pernah kebayang B sama D itu Bonus demografi Bener Bener loh Bonus demografi ya Nah sekarang Sekarang choice-nya apa Untuk kita Nyiapkan bonus demografi Nah ini Kita lanjutin ya Choice-nya apa ini Karena dunia robot Gak bisa kita hindarin Kan depan pasti kesana Ya Ini Si siapa nih Si Sepia Udah dateng kan Ini robot yang paling pintar Zaman dulu Yang diundang ke Indonesia Ini Pilihan Kita untuk Mampu gak menjadikan Tiga C ini Jadi gak butuh profesi Hari ini gak butuh profesi Apapun profesinya Kalau teman-teman Mampu melakukan peran Jadi bukan profesi lagi Tapi peran Mau di dalam bisnis sendiri Atau kan nanti Jadi seorang yang profesional Di tempat kerja Di perusahaan pun Maka teman-teman Lakukan proses ini Mulai dari pertama Kontributor Yang kedua Konektor Itu N-nya kurang tulis ya Konektor Nggak kelihatan Pak Sugih Belum tampil ya Nah udah Jadi yang pertama Kontributor Kedua konektor ya Kurang huruf N-nya disana Sama creator Tadi teman-teman Lihat Bagaimana Mirisnya kita Tahun 95 Kita pernah Buat mobil di Vietnam Pabrik di Vietnam Itu orang Indonesia Yang bangun Saat itu Hari ini Kita Minta mobil Dari mereka Mereka bahkan Bisa mendesain Karena apa Kita kekurangan Kreator Jadi kalau tadi Ada content creator Segala macam Itu menarik Tiga Karena apa Itulah kreativitas Itulah sebuah karya Jadi kita bukan cuma Baca Atau kita dengerin musik orang lain Tapi kita Setiap kita itu bisa membuat sesuatu Tapi untuk membuat sesuatu itu Mampu nggak kita konek Nah konek ini kan ada dua Konek sama orang lain Sama konek sama permasalahan Yang perlu ada Yang perlu kita tanganin Jadi ada dua ya konek Konek sama orang lain Karena kalau kita nggak mampu konek sama orang lain Maka kita nggak punya kesempatan Untuk berpikir secara senang Setiap kali punya masalah emosi sama orang lain Nggak mampu konek kan Gimana kita bisa berkarya gitu ya Nah untuk mampu konek ini Kita memulai dari Kenali diri kita menjadi seorang kontributornya Nanti ke depan kita lebih bahas lebih detail ya Mungkin di sesi-sesi berikutnya Peran trisi seperti ini Mungkin ada pertanyaan silahkan teman-teman Jadi ada kontributor Konektor Kreator Oke Jadi Saya nunggu pertanyaan dulu Dari teman-teman Terkait tiga Tiga sini ya Jadi yang pertama kontributor Yang kedua adalah konektor Yang ketiga adalah kreator Silahkan Jadi tiga sini teman-teman Ada yang mau tanya Nen Nggak nih Nggak kerasa udah dua sel tiga satu loh Pak Jadi semangat ya teman-teman Nih teman-teman Ada yang mau Tanya nggak nih Sama Pak Sekianto Tentang Tiga Si Kebetulan kita pernah bahas ini juga ya Pak Di live Instagram Gempa Inspirasi Ya Teman-teman Ada yang mau tanya Nggak usah takut Dia mau bertanya Jadi sini kita Bener-bener fun gila Pak Sekiantanya fun master Kalau Kalau saya lebih ngeliatnya gini ya Teman-teman ya Aku ngeliatnya kontributor itu Pertama Akan baru kita bisa punya peran kontributor Itu satu Kalau kalian jangan pernah berhitung duit dulu di awal Begitu kalian semuanya mengukur dengan uang Ya Maka kalian nggak bisa jadi kontributor yang terbaik Karena kalian pasti akan hitung-hitungan Dan orang yang udah hitung-hitungan Dia tidak sadar akan membatasi kemampuan dirinya Nomor satu itu Teman-teman tentu yakin juga Percaya ya Bahwa Apapun juga Uang itu adalah impact Dari apa yang kita kontribusikan Tapi bukan sesuatu yang kita kejar Ya Itu yakin itu Nomor satu untuk kontributor Jangan pernah pikir duitnya dulu Ya Jangan hitung-hitungan dulu Tapi berikan yang apa kita bisa Ya Oke sampai di sini Nanti kalau tulisan tangan juga kita bisa ngelihat ya Tiga ya Dari tiga aspek ini ya Kita bisa ngelihat juga Kita punya potensi strength-nya di mana Ya Di mana kita Kemampuan kita untuk berkontribusi gitu ya Kemampuan kita di dalam connect dengan orang lain Lewat dari grafologi Itu ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan ya Kalau creator kan terkait kita itu cocok nggak di bidang itu ya Jadi misalkan gini Saya pernah ketemu tiga sama satu orang yang waktu itu sampai Ibu-ibu ya Ibu-ibu Di atas saya waktu itu dua tahun Tapi sepuluh tahun yang lalu Ya Berarti Waktu itu Ibu ini berusia 45 tahun gitu ya Jadi dia Sekolahnya itu S3 Soalnya S3 Dan mulai dari S1, S2, S3 Dia itu konsisten Dia itu konsisten Belajar apa Benar-benar mau jadi seorang dokter di fisika Jadi S3-nya S3 fisika Waktu diminta membaca grafologinya Waktu itu saya harus bilang ke dia Mbak Meskipun saya tahu jurusan Anda itu jurusan fisik gitu ya Tapi saya sampaikan bahwa Anda sebenarnya Orang yang sangat kuat dengan people Dengan humanity Dengan sosial saya bilang Saya enggak akan bilang dulu bahwa itu salah jurusan Apalagi sudah sampai S3 gitu ya Tapi dari sana yang menarik adalah Si ibu ini bilang waktu itu Mas Aku ini dalam 2 tahun terakhir Saya itu melakukan counseling untuk anak-anak Dan saya itu senang banget Meskipun tidak dibayar Nah ini satu contoh Gimana kontribusi itu akan lebih besar Ya pada waktu nanti teman-teman yang Mungkin lagi kuliah Atau lagi nyapir masa depannya Mau masuk di mana gitu ya Yang SMP mau masuk SMA di mana Mau belajar lebih lanjut di mana Mau ngambil kursus apa gitu ya Kita kenalin dari awal Supaya nanti kontribusi kita makin lebih besar lagi Luar biasa ya ibu ini tadi ya Bahkan enggak dibayar pun Padahal dia enggak pernah sekolah itu Yang namanya bimbingan anak gitu ya Tapi dia muncul dalam dirinya Itu abipraya Itulah nyala jiwa kita Ya kurang lebih itu Jadi untuk 3C saya pembukaan di awal ini Jika rasanya slide-nya saya sementara sampai sidrin curun Nanti lain kali lanjut lagi Jadi hari ini tantangan Kalau memang ada yang mau dibaca grafologinya Besok pagi saya kasih panduannya Dan untuk film ini juga nanti besok aku kirim ya Masih mau besok pagi Dan teman-teman yang mau Silahkan 5 orang nanti boleh ya Sambil kita bisa connect ke ini ya Yang punya Instagram Boleh saling connect Kita langsung full-full-an Siapa tahu ada yang langsung DM Langsung cepat gitu Langsung Langsung curi start Oke Tika dari saya Kita untuk di awal Saya cuma bilang Ada birth sama death Semua orang nggak bisa lepas di dunia manapun juga Itulah ruang dan waktu kita Kita nggak pernah tahu Kita ada yang D-nya kita kapan Tapi kita punya choice Choice-nya cuma satu Indonesia punya kesempatan apa Bonus demografi Ya udah Jadilah seorang kontributor Jadilah seorang konektor Dan jadilah seorang kreator Nanti kapan kita akan lebih Jauh mengupas ini Lebih detail dengan contoh-contoh praktisnya Untuk beberapa hal ini Jadi mulai dulu dari Perkenalan diri sendiri Nanti boleh dibagi-bagi Kalau makin banyak nanti Kak Regina boleh bantu juga Regina Oke siap Pak Ada yang bertanya nih Pak Suki Ini yang bertanya Pak Dari Paramita Mau bertanya Pak Kreator Pak Anak muda Indonesia yang minta tahu Banyak yang belum tahu Apa sih yang bakalan saya Atau kita lakukan Untuk kedepannya Mereka bingung Pak Sama apa yang harus mereka kreator Ya Nah Pak Cara agar anak muda Indonesia Tahu apa yang bakal kita kreator Tahu bagaimana Oh oke Aku cerita satu ya Aku cerita satu ini sharing Dari pengalaman Apa yang aku alamin ya Sebagai Orang tua ya Yang ngalamin perkembangan dari Ini Ini ya Bisa kelihatan semua Bisa Jadi ini keluarga ku Aku cuma punya satu anak Ini Brian namanya ya Dia dari kecil kan punya Hobi kayak tadi Teman-teman kan udah punya hobi ya Yang paling penting kita kenal Hobi kita dimana Dia dari kecil itu suka Obinya itu seni Ya Jadi gambar Segala macem gitu ya Nah suatu kali Dia udah tau Mau masuk jurusan kuliah apa Gitu tik ya Oke Nah pada waktu sudah Kan gini Orang kuliah itu kan Belum tentu Kadang-kadang Sama dengan yang dijalanin Nanti di profesinya Ya Yang paling penting Kita harus sadar dulu Apakah yang kita kuliah Itu benar-benar Nyala jiwa kita Artinya gini Kalau kita Semakin dapat ujian Yang ujiannya itu Tinggi ya Ujiannya sulit gitu ya Kalau kita semakin suka Semakin tertantang Berarti kita udah cocok Ya Tapi kalau kita diuji Kita gak cocok Gak seneng Berarti itu bukan Passion kita Sebenernya gitu Nah anak saya Kalau dulu seni Itu beda Kalau dia belajar yang lain Misalnya belajar sejarah Belajar ilmu agama Kalau ada ujiannya Ujian seni makin susah Makin seneng dia Nah itu contoh Untuk memahamin dulu Kontribusinya Nah bagaimana Tadi pertanyaan Mita Untuk suatu kali Kita nemukan Oh kita kreatornya Dimana gitu ya Tadi kan saya bilang Habis kontribusi Berarti Mulai apa Kenalin dulu ya Diri kita Hari ini bisa pakai Cara cepat Kita semua Pahamin dulu Kekuatan kita dimana Itulah yang kita kontribusikan Jangan pernah hitung-hitungan Berikan aja Yang kedua Tadi kan konektor Jadi kreator ini Prosesnya dimulai dari C yang pertama dulu Yaitu apa Kontribusi Baru kreator itu Bisa muncul Kalau kita konek Zaman pandemi Saat itu Ya Pekerjaan semua itu Dapat dikatakan Kan berkurang Ya Anakku adalah Buka bisnis saat itu Brian ya Brian Blank namanya Dia buat bisnis Lebih ke arah agensi Jadi desain Desain untuk Web desain 3D gitu ya Dan segala macem Nah suatu kali Dia ketemu Konek sama seorang Ya Yang lumayan tahu Tentang industri musik Ya Jadi waktu itu Industri musik Dan Di industri musik ini Si pengusaha ini Bilang ke anak saya Saya kemarin Baru ketemu Ya Sama seorang Artis terkenal Ini zaman pandemi ya Pandemi baru awal 2021-an Ya Jadi 2021 delta Waktu itu Pandemi Teman-teman ingat Covid delta ya Yang lagi naik ya Dia bilang Kemarin baru ketemu Sama satu orang Ya Dia gitaris Ya Saya gak sebutkan namanya Gitaris dari Kalau saya sebut namanya Pasti teman-teman tahu Itu gitaris Band sangat terkemuka Di Indonesia Ya Dan dia bilang bahwa Si pengusaha ini Bilang Saya miris Kenapa seorang gitaris Dia harus rela Menjual Gitar kesayangannya Ya Hanya untuk Beli sepeda Waktu itu Karena kalau teman-teman ingat Waktu zaman pandemi Kan musimnya orang bersepeda Benar ya Musimnya orang bersepeda Nah Dari sana Mulai ada percakapan Dengan anak saya Dengan Brian Ya Jadi Connect lah Dengan problem Yang sedang dialami Dunia ini apa Kreativitas Kreasi Itu baru dinilai Kalau kita bisa menjawab Problem yang sedang berjalan Kalau kita gak tahu Problemnya apa Yang perlu diatasin Kita gak bisa dapetin Ya Akhirnya setelah connect Segala macam Oke Muncul sebuah Ide Ya Dan idenya itu yaudah Langsung dijalankan aja Ya Seperti itu Mau tahu idenya gak Boleh Pak Boleh Lu tahu ya Hidinya apa ya Aku tanya dulu Bener gak Mita Kalau Musisi Mereka kehilangan Mereka gak bisa nyanyi Denger ya Ini yang dibuat Waktu itu anak saya Tidak pulang Jadi Dia dua bulan Di kantor itu Kalau teman-teman Lihat di belakang itu Background kantornya Kantor kami Saya dengan anak Sudah kelihatan belum ya Sudah ya Nah ini backgroundnya Jadi selama dua bulan Januari sampai Maret Saya ingat ya Januari sampai Maret Waktu itu Tahun 2022 Yang dilakukan Akhirnya Membuat Namanya NFT Musik Kalau teman-teman tahu NFT Musik itu seperti ini Jadi NFT Musik itu Mendekatkan artis Dengan si fanbase-nya 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 ini Tetap bisa punya Menikmatin lagu-lagu Si artis Tetapi setiap lagunya itu Diputar Mereka juga Dapat hak royalti Ya Sehingga tanggal 9 Maret Tahun 2022 Waktu itu Artis yang pertama Adalah Dewa Bujana Ya Jadi Dewa Bujana Kalau teman-teman lihat ini Ada Dewa Bujana Ada Titi DJ Ada Top Arti Ada beberapa Termasuk Ahmad Albar God Bless Yang teman-teman tahu Andin mungkin Yang teman-teman tahu juga Akhirnya ini yang Diciptakan untuk di Indonesia Nah ini teman-teman Kalau baca ya Ini anak saya Yang Yang kalau dilihat ya Aku mau tanya teman-teman ya Kira-kira Kalau sampai begitu Banyak artis yang join Ini company ini Sukses gak harusnya Aplikasi yang dibuat Anak saya sukses Sukses Dan itu gini Nyatanya Dalam bulan Mulai bulan Maret Semenjak itu diresmikan 9 Maret Hari Musik Nasional Tahun 2022 Ini company ini Dideketin sama Banyak banget Investor termasuk dari luar negeri Yang besar-besar Jadi kalau dibilang Potensi Si Brian Anakku Untuk Menjadi seorang yang Istilahnya ya Punya uang Dalam waktu yang cepat Di usia muda Itu soalnya Besar banget Besar banget Nah Saya lanjutin Pada saat itu terjadi semua Ini Termasuk terakhir Yang diundang di Berlin Untuk bicara tentang ini Setelah itu yang terjadi Di dunia seperti ini Teman-teman lihat Boleh baca Jadi NFT musik Ataupun NFT Apapun juga 95% token NFT Yang dimiliki oleh Sekitar 23 juta Penduduk dunia Ini sudah tidak ada Nilainya Oke Pernah denger Gozali NFT? Gozali? Pernah ya? Pernah ya? Pernah ya? Oke Pertanyaannya Kenapa gak ada nilainya? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Kenapa gak ada nilainya? Kenapa? Gak ada nilainya? Ya? Gak ada nilainya Karena satu Dirusak sama segelintir orang Yang mau Dapatkan uang Dengan merampok Orang lain Udah gitu aja Ya? Dunia NFT dirusak Terutama oleh pasar Yang ada di Amerika sendiri Ya? Beberapa orang Yang akhirnya mengeruk Kekayaan Ya? Dengan cara Ya? Kalau kita merampok Berarti kan apa? Membohongin Ya? Jadi sampai yang Sudah benerpun Itu dianggapnya Akhirnya bohong Ya? Padahal ini bener-bener Waktu itu bener-bener Untuk bantu si artis Dan artisnya pun Mereka bersyukur banget Ya? Sampai mereka bilang Dengan adanya NFT ini Kami tetap bisa hidup Dan berkarya Ya? Teman-teman Apa yang terjadi Kalau Anda bayangkan Seperti anak saya tadi Sudah di depan mata Investor masuk Ya? Tiba-tiba hilang Set Gitu Ya? Yang terjadi Adalah kemungkinan Ya? Ada orang yang sangat Gak bisa move on Dan akhirnya bilang apa? Ya udah Kita gak perlu berhenti Kita berhenti berkarya aja Karena apapun karyanya Sebesar apapun Nanti dirusak Sama orang lain Nah ini yang hari ini Ya? Saya sendiri Selalu berusaha Sama anak saya Ya? Kita jangan pernah berhenti Untuk berkarya Pada waktu Ada satu masalah terjadi Ingat Kontribusi kita Jangan pernah Untuk berhenti Cari lagi problem Apa yang bisa kita bantu Cari lagi problem Apa yang bisa kita bantu Karena tujuan utamanya Bukan untuk cari duitnya Ya? Kalau uang itu datang Yaudah Itu Tuhan izinkan Kalau itu gak datang Yaudah Berarti Tuhan belum mengujinkan Tapi yang paling penting Birth and death kita Pada waktu death Berikanlah sebuah legacy Legacy Berikanlah sebuah warisan Warisan itu adalah karya Bukan yang lain Dan karya yang otentik Yang bisa menjawab Permasalahan dunia hari ini Saya yakin tiga Ya? Teman-teman semuda Apapun usianya Semua dari kita Punya potensi Untuk memikirkan Nasib bahasa ini Ya? Semoga Hari ini Ya? Terisi kita Ya? Bisa menjawab Ya? Teman-teman Untuk mulai mencari Dimana kita mampu Berkontribusi Dimana nanti kita Mampu mengkonekkan Dengan permasalahan yang ada Dengan orang-orang yang mungkin Punya Sesuatu yang bisa kita Kerjasama di sana Sesuatu yang perlu kita Bahkan bantu juga Akhirnya kreativitas kita Kita menunjukkan Dalam bentuk karya Kita menjadi seorang kreator Indonesia tidak aman Karena banyak Sekarang anak mudanya Jadi customer Jadi konsumen Ya? Bayangkan Drakor Hip-hop Ya? Luar biasa kan? Ada di mana-mana Ya? Karya Indonesia sendiri Kita masih Berjuang untuk sana Ya? Semoga kita Bisa ngeliat itu tiga Pada waktu nanti Puncak bonusimografi Di sini anaknya Keren-keren Ya Terima kasih Pak Siddenta Ini ada yang Raisheim Pak Arief Ya Oke Arief Boleh Arief mungkin mau Tanya atau sesuatu Silahkan Oke Sebelumnya Suara Arief Masuk Masuk Oke Maaf nih Pak Off cam dulu Ya Oke Oke Jadi mungkin Arief Sedikit meng-highlight Dari yang disampaikan Pak Sugi Tadi Bener sih Kita mungkin Bisa istilahnya Menunjukkan Something apa sih Yang ada di dirimu itu Dengan kreatif Mungkin dimiliki oleh Setiap individu Setiap yang dimiliki oleh kita Terus juga bener Pak Sugi tadi Bahwasannya sekarang ini Oke Kita bertarya gitu Oke Kita menciptakan sesuatu Dari apa yang kita ciptakan Dan juga mungkin dipublish Di sosial media Atau di platform lainnya Tapi Bener kata Pak Sugi tadi Ruginya sekarang itu Gini Pak Banyak beberapa konten kreator Atau mungkin beberapa platform Itu just reposting Ulang gitu Pak Misalnya Oke Kita yang meng-create Itu di awal Tapi kadang Kita sebagai istilahnya First Yang untuk Nge-publish itu Kita yang meng-create Itu di awal Tapi kadang Kalah Ketika itu Di-repost Oleh mungkin beberapa platform Yang udah gede Sehingga mungkin kita Ketibun Atau bilang Dengan beberapa platform Atau mungkin orang-orang Yang hanya Mencari Apa ya Mencari Untungan Dibalik reposting itu Mungkin itu sih Pak Yang arif Iya Namanya Kenapa sih Gak ada regulasi Terkait itu Oke sekarang lagi ada Pembahasan terkait Dengan UU penyiaran Seperti konten kreator Khususnya youtuber Gitu ya Perlu ada Masa tujuan Kalau gak salah Memaah koreksi APAI Atau dari mana Gitu Bagus juga sih Tapi di sisi lain Bisa gak sih Ngeliat juga Dari Sisi Beberapa Mungkin platform Atau orang-orang Yang hanya Mencari keuntungan Just reposting Dan lain sebagainya Iya betul Itu sih Pak yang dirugikan Mungkin kita sebagai Kelantung-kelang yang susah Untuk membangun itu Untuk mencari istilahnya Branding diri Tapi dirusak Dengan kata Pak Sugi tadi Dengan orang-orang yang hanya Tidak menghargai karya Apa yang sudah kita Mungkin itu aja sih Ya thank you Thank you Sharing kamu sangat menyentuh banget ya Jadi Itu tantangannya anak muda sekarang Pada waktu kamu punya karya Apakah pada waktu orang merusak itu Kamu berhenti Atau kamu terus melakukannya Ya Aku percaya gini Tuhan itu gak pernah tidur Gitu ya Tuhan gak pernah tidur Jangan pernah berhentikan karyamu Semua teman-teman Yuk Semakin kita kuat sinerginya Misalkan contoh nih Tadi kan ada bunga ya Bunga lagi belajar hukum ya Ingatku ya Bener gak bunga? Bunga masih ada? Iya Pak Kamu belajar hukum kan? Iya Pak Mau masuk ke jurusan hukum Jadi sekarang sudah mulai belajar Masalah hukum Pak Oke siapa tahu tadi masalah yang tadi Arief bilang Suatu kali kita punya undang-undang yang lebih jelas tentang masalah ini gitu Tentang hasil karya ya Indonesia juga punya problem satu Hak patent mengeluarkan haki ya di Indonesia itu sangat lambat Kita gak tahu apakah itu karena terlalu banyak ya level administrasinya ya Atau orang gak peduli ya Tapi kita harus buat perubahan di sana Kalau kita mau nghargain Hak kreasi kita itu harusnya semakin banyak Patent di Indonesia itu susah ngurusnya Patent yang simple aja paling cepat 2 tahun gitu teman-teman Bayangin aja Ya administrasinya terlalu banyak Kita gak boleh turun ya Justru disinilah kita akan membuat perubahan-perubahan itu Ya Oke thank you semua Ya Itu tadi ada yang bilang juga Arief ya Patent Susah banget ya Kayak gitu Sementara belum mudah ya Belum mudah kita Tapi kita harus punya optimisan dengan anak-anak muda sekarang Yang menurut aku integritas itu penting ya Integritas penting Tanpa integritas bangsa ini akan kacau Karena korupsi akan merajalera ya Kalau udah korupsi apa yang terjadi Semua orang cuma mau berhitung Semua orang cuma mau mendapatkan uang di awal Akhirnya kontribusi itu tidak lagi murni Waktu kontribusi tidak murni Maka kita gak mampu mengkonek dengan permasalahan yang ada sekarang Orang akan masuk ke dalam ego Ya ego masing-masing Kalau gak bisa konek dengan permasalahan yang ada Mana mungkin ada sebuah karya Tadi ya kontribusi Konek dengan problem yang ada Jadikan sebuah kreativitas Kreator kita dimana Oke Teman-teman Thank you Oke terima kasih Pak Segento Rizro banget ya teman-teman Tadi udah bahas tentang tiga sih Terus gue lihat tadi juga Bahas juga tentang timeline kita Terus teman-teman juga banyak sharing Perkenalan juga Gak kerasa ya teman-teman Sekarang tuh udah jam 21.15.3 Karena sebenarnya kita kan 21.30 Jadi kalau sebenarnya mau waktu juga sama teman-teman Tapi seru ya teman-teman Terus banyak banget yang Atmosiasnya keren banget Pertemuan pertama Bahkan ada beberapa teman-teman juga Yang udah chat tadi Pak Aduh sayang banget nih Gak bisa pertemuan pertama Tapi tenang aja Karena kita pasti ada pertemuan lagi Nanti kita akan share juga Ini kan Ini kan Nanti mungkin bisa di sharing juga ya Iya Nanti ini di record Nanti kita akan upload di channel youtube Yang berpati di video sebisnya Nanti teman-teman bisa Nonton ulang Kalau misalkan tadi teman-teman Masuknya agak lambat gitu Jadi nggak apa-apa Oke Kita mungkin Untuk pertemuan kali ini Kita akhirnya dulu ya Pak Segian terdampak Kita foto dulu Iya kita foto dulu nih Teman-teman Teman-teman bisa On cam dulu Kita ambil gambarnya Oke Sebentar Oke Lea Sri Kayak ini Oke nih kita Lea Satu Dua Tiga Oke Sebentar Diketik dulu Oke sekali lagi ya teman-teman Mungkin ada logonya kan Mungkin tangannya gimana gitu Kalau gemar itu Oh gemar Gemar Gimana gemar Logonya G Oke Karena tinggal lagi Bawain dekan Jadi nggak bisa Ya Tiga teman-teman ya Logonya Kayaknya gimana sih Gini ya Ya Kayak apa nih nih Kayak ini ya Teman-teman Oke Siap Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Teman-teman semuanya Sudah Bergabung Di zoom kali ini Seru banget nih Karena pertemuan-pertemuan Kita udah sharing ya Teman-teman banyak banget Apalagi teman-teman udah tau Kalau proyek terbesar dari gemar Itu mau ngajak teman-teman semuanya disini Buat bisa bikin buku barang-barang Jadi Bukan cuma tentang 15 orang aja nih nanti Kalau di buku gemar yang pertama Kan cuma 15 orang Nanti di buku selanjutnya ini Akan ajak teman-teman yang sudah bergabung Di forum gemar Black 1 ini Nantinya teman-teman yang sudah bergabung disini Dan tentunya Teman-teman yang ngirim naskah ya Bukan cuma teman-teman gabung Jadi teman-teman harus semangat Sampai nanti di endingnya Kita akan kasih mentoring juga Tentang kependulisan sama teman-teman Oke Mungkin buat sebelum akhirnya Ada gak sih teman-teman yang mau On mic lagi Buat ngasih pendapatnya Mengenai zoom kita pada hari pertama ini Yang berani gak nih Langsung nih Nanti di akhirnya pak Segini tempat diperiksa Langsung ternyata Tadi gak masuknya tuh Mau pilih 5 orang ya Buat Dilihat nih Karakter kalian gimana Gitu dari tulisan tangan Ada yang gak berani gak Pick up Siapa nih Gimana rasanya Buat zoom pertama kita Senyum-senyum Tapi kayak masih Mau gak mau Gitu loh pak Lihat mukanya Yang komen berarti langsung dapat Grafologi Grafologi Yang komen langsung dapat tuh Masa Gento Gak usah antri Ada yang mau berpendapat Saya Catur Oke silahkan catur Catur gak usah antri ya Besok langsung dapat tuh Gak sih Dini tadi Sebenernya sih kan Kebetulan lagi Injung ke teman saya Nah disana kan emang Susah signal ya Tapi rada dikit-dikit Nangkep lah Kalau untuk zoom ini sih Alhamdulillah seru Terus kayak pengalaman-pengalaman Dari Dari Teman-teman Dari Pak Denny Dari Pak Sugianto Dari Katika Dan teman-teman semua Saya seneng banget Maksudnya saya dapat Teman-teman Yang dari luar provinsi Buat nambat teman Relasi sama pengalaman Itu aja sih Kak Itu yang saya tangkap Dari tadi Ya mohon maaf Soalnya kebanyakan di jalan Baru sampai rumah Soalnya Ya Ya Makasih itu Catur Masih Semangat banget Tadi walaupun Keluar masuk Kalau masuk Tapi sampai akhir pun Juga tetap bertahan Gini di zoom kita Oke Jadi teman-teman Terima kasih banyak Selaku pengurus Kemar Sekretaris dan Generasi Mas Berkarya Mencinta terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah di bergabung Dan mengikuti acara zoom Kita pada hari ini Terima kasih kepada Pak Sugianto Pak Denny Atas arahannya Telah memimpin kita Dan meluangkan waktu Untuk kita Dan berkontribusi Bagi anak muda Indonesia Untuk bonus demografi Oke Sebelum kita akhiri Kita jel-jel lagi nih ya Teman-teman Kami sekalian Nanti aku bilang Generasi Mas Berkarya Teman-teman jawab Bersama kita menginspirasi Asyik Asyik Ini sekarang Berkontribusi Parel Oke Kita mulai ya Generasi Mas Berkarya Bersama Selamat datang Menginspirasi Oke Siap Terima kasih ya teman-teman Selamat malam Dan selamat dan istirahat Jangan lupa untuk isi Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Wah ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mas Arief Selamat menikmati Selamat menikmati